Intro Ya, jumpa lagi JAKTW TV Kali ini kita akan live membahas Chromebook Sebelum kita mulai, mari kita absensi dulu Ya, coba lihat dari mana aja datangnya Pas jam 8 kita mulai nih, hadir dari mana aja nih Ya, oke Hadir, 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 ya hadir dari mana? Hadir ya dari mana kah? Oh, ada yang dari Lampung, oke Bali, Blitar, oke Bekasi Banda Aceh Waduh Dari kamar, oke siap Cilacap, Madiun, Malang, Batam Wah, rame juga Padang hadir Kebayoran Baru, deket amat Dari Puncak, Puncak apa nih? Pemalang hadir, Padang hadir Waduh, Pekan Baru hadir Riau, Kupang, Belitung, Surabaya Papua, Cibinong, Boyolali Dari Rumah, ya, ya, ya Biasanya dari rumah sih memang Biasanya dari rumah Garut, Kebumen Wah, Ciara Condong Lombok Widih, dari Lombok Udah ada berapa ratus orang nih Wih, lumayan rame juga ini Bengkulu, dari Merak Jogja Waduh, Jogja Salam dari Binjai Jangan, nanti pohon pisangnya kasihan Gak ada yang nangkep Jangan buka TikTok sih Jombang, dari Warnet, oke siap Serpong, Banyumas, Bogor hadir Oke, hari ini kita santai aja ya Bahas-bahasnya santai Ini juga saya masih nungguin koneksi dari Gatot Nah, itu ada daftar hadir Jadi, hari ini akan ada Bagi-bagi laptop Jadi, sebaiknya Kalian Mendaftarkan dulu Mendaftarkan diri dulu Di daftar hadirnya situ Daftar dulu, daftar hadir sana Supaya nanti Kalau misalnya ini Kalau misalnya kalian menang Ya, bisa dapat Kalau misalnya kalian ikut ujiannya nanti Dan ternyata kalian Belum isi daftar hadir Gak bisa dapat Ya Wah, cerbon sih Waduh Mahakam Ulu Tanggerang Garut Ya, jadi Diisi daftar hadirnya Jangan gak diisi Diisi daftar hadirnya Tanggerang hadir Garut Kota Waringin Timur Wah, dari tempat yang menyenangkan Ya, sebaiknya memang dari tempat yang menyenangkan Sebentar Jadi, kita ada beberapa Chromebook yang akan Diceritakan Sedikit disini Ya Cuma nanti Chromebook-Chromebook ini Ada berapa? Berapa gak Tad? 17 17an ya Sekitar 17an Chromebook Akan kita perlihatkan disini Banyak yang bilang Ketika Chromebook Gak banyak pilihannya Kita kasih lihat Pilihan Chromebook itu banyak banget Coba wartama-tama Gak Tad Coba join dulu sebentar Belum join Gue di backstage Ada ya? Sebentar Yang mana nih? Gunawan semua nih Sebentar Linknya Sebentar Iya makanya Itu yang di tempat tadi itu Nah, coba Bukan yang itu kan diganti Ada banyak Ada banyak Ada banyak Chromebook Sekitar 17an Chromebook Ada banyak Dan yang Saya kasih lihat deh Ini soalnya yang Ngedemo belum Belum Nah Saya bisa kasih lihat Nah, itu ada Gatot Ada Oakley disitu Chromebook 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 Di belakang sana juga ada Chromebook Ini juga ditumpukan Chromebook Ini kalau di PSR Tuh Masih ditumpukan Chromebook lagi disitu Banyak Banyak Itu Tuh Ada lagi Chromebook Ya Dan bahkan Live ini Ini juga dikendalikan Dengan Chromebook Jadi misalnya Saya masukin Misalnya Saya masukin begini Tuh kan Chromebook ya Ya Saya pakai Chromebook juga disini Kebetulan ini Chromebooknya yang Dari HP Ya Jadi kita Live pakai Chromebook Dan Chromebooknya juga pakai Saya tambahin Kamera Bisa Jadi Adicional kamera Di Chromebook juga bisa Nggak ada masalah Dan lucunya Nggak pakai install driver Colok doang Langsung Langsung Nyambung Ini Emang menyenangkan Chromebook yang Performa tinggi Masih jarang I7 Mana tadi Ini I5 Oh sorry Ini I5 Ini Chromebook Tuh Chromebook ya Logonya ya Ada Nah Chromebook logonya I5 Iya kan Bisa Begini lagi Wuhu Nanti dikasih lihat Nanti dikasih lihat Nanti dikasih lihat Gini Jadi memang ini Sengaja Kita akan Ngobrol-ngobrol Silahkan kalau ada pertanyaan Pertanyaan Gitu ya Ada pertanyaan lucu Kenapa stories Chromebook Masih di cloud Berarti belum nonton Video yang kemarin Karena stories Chromebook Masih di cloud Itu berarti belum nonton video yang kemarin Karena Stories Chromebook itu Tidak harus di cloud Bisa dimana-mana Gitu Chromebook gaming Belum ada disini Sayangnya Kita belum bisa Belum bisa kasih lihat Disini Belum muncul di Indonesia Oke Kita mulai Pembahasan Sederhananya Cerita-cerita dikit Tentang si Chromebook ini Sambil megang-megang Chromebook Kayaknya enak satu Nah ini lucu Ada yang lucu juga Acer Chromebook Ada Jadi Salah satu Ciri khasnya Chromebook itu ada logo Chrome-nya disini Semua Chromebook Rata-rata ada Logonya disini Ya Ini Acer Ini Samsung Ada juga logonya Sama Ya Jadi Ada Semuanya Ada logo Chrome-nya Itu satu contohnya Ya Jadi Awalnya Chromebook itu Memang sebuah laptop Yang dirancang Untuk pakai Untuk pekerjaan yang ringan Eh sorry Sebentar Sudah bisa nyambung? Belum? Mau kasih lihat Chromebooknya Soalnya susah Sebentar Mohon maaf Ini Yang ngedemo Ternyata belum join Belum join live streaming Nah Sebentar Linknya ada di box Ya Chromebook bisa di install Ubuntu Ini ya Nah ini Ya Oke Awalnya Chromebook itu adalah Sebuah laptop Yang dirancang Untuk Kegiatan Untuk mengerjakan Pekerjaan yang ringan Ya Pekerjaan yang ringan Dan umum Untuk sehari-hari Aduh Nah Saya masukin dulu Kedalam sini Nah Tuh bisa ketentu Ya Nah Oke Sebentar Speakernya Ya Kenapa Nggak pakai Kipas Untuk Chromebook Siapa bilang Ada yang pakai Ada yang enggak Oke Ya Audionya feedback tadi Ini masih feedback juga audionya sampai sekarang Sebentar Sorry ya Bentar ya Ini sampai santai-santai aja dulu Sampai kita lihat Ini Ini ada dari Acer Terus kita juga ada dari Lenovo Lenovo yang cantik Mana Lenovo yang cantik Coba Injem Tadi ada yang bilang Katanya Lenovo Katanya Chromebook itu Enggak ini Enggak Enggak ada yang high-end Masa enggak ada yang high-end Sorry mana ya Logonya Nah Ada yang kenal logo ini Ini logo high-end Iya Yes Jadi Chromebook ada yang high-end Nah Oke Di sebelah saya itu adalah demo Yang dikendalikan oleh Gatot Dan itu adalah Chromebook dari Acer ya Acer Seri apa itu Nanti kita bahas pelan-pelan Jadi Awalnya Chromebook itu emang dirancang Untuk sebuah laptop yang Yang pekerjaannya ringan Umum sehari-hari aja Dengan spesifikasi yang ringan juga Jadi Intinya adalah Mau membuat sebuah laptop Yang murah Terjangkau Ringan Tapi tetap bisa nyaman Untuk pekerjaan sehari-hari Karena kan kalau misalnya Speknya rendah Tapi ternyata Enggak nyaman Buat pekerjaan sehari-hari Enggak asik ya Enggak nyaman Buat dipakai jadinya Nah ini Tujuannya Chromebook dari awal Adalah itu Dan ingat dulu Chromebook dan Chrome OS Ini Suka kecampur-campur nih Ya Suka kecampur-campur Jadi Yang namanya Chromebook itu Adalah memang Sebuah laptop yang pakai Chrome OS Tapi Yang sudah disertifikasi Sebagai Chromebook Nanti kita bahas lebih jauh lagi Jadi tujuan awalnya Membuat komputasi yang terjangkau Tujuan awal Ingat Tujuan awalnya Komputasi yang terjangkau Itu 10 tahun yang lalu Ide-idenya ada di 10 tahun yang lalu Itu sudah jadi Sejak 10 tahun yang lalu Jadi sebetulnya Chromebook tahun ini Itu ulang tahun ke-10 Ya Benar-benar ulang tahun ke-10 Ya Jadi kalau ada yang bilang Bahwa Ada yang nonton kemarin Terus bilang katanya Wah desain OSnya Mirip seperti OS yang Baru saja dilujurkan Ntar dulu Ini sudah 10 tahun Kayak begini Sudah 10 tahun Desainnya seperti ini Ya Itu icon-iconnya di tengah Gitu ya Sudah Sudah 10 tahun Sebetulnya Nah Jadi Ya begitu ya Awalnya Awalnya memang Saya setuju Awalnya memang Karena kita juga pakai dari awal Chromebook dulu Chromebook itu awalnya memang Sangat bergantung ke internet Karena ya datang dari Google Google Everything is internet Semuanya Semuanya internet Nah itu ada pertanyaan Kok kurang diminati Nah itu dia Karena banyak Banyak asumsi-asumsi yang salah Dan awalnya mungkin Melangkah Langkah pertamanya Itu agak sedikit Gak pas ya Langkah pertamanya Terlalu internet banget Sementara Kalau misalnya kita 10 tahun yang lalu Ada di negara yang maju banget Ya kayak Amerika gitu Mungkin internet masih oke Tapi kalau di negara-negara Itu gak berat Internetnya jadi masalah Nah Semakin ke sini Semakin berubah Kalau yang nanya Chromebook masa depannya terjamin Sudah 10 tahun hidupnya Dan untuk dunia edukasi Kalau gak salah Di Amerika itu Sudah lebih dari 70% Penggunaannya Jadi Gak mungkin itu dimatiin Malah itu akan berkembang lagi Soalnya kalau baca berita Barusan Amerika ada Budget lagi Buat keluar untuk belanja Notebook lagi Dan especially Kemungkinan besar itu Chromebook lagi Untuk mengatasi Kondisi belajar dari rumah Seperti sekarang Gitu Nah sekarang itu Pakai Chromebook Itu udah gak tenggel Sama internet Mungkin Gatot bisa kasih lihat Ini kok Keputer Coba kasih lihat Satu yang Ini saya ada di sini Halo Saya ada pada depan Jangan lupa ya Isi daftar hadir ya Karena nanti Ini akan ada pertanyaan-pertanyaan Kalau dijawab dengan baik Dan benar Yang menang nanti Ini akan bisa mendapatkan Dua buah Chromebook Ada dua Chromebook Satu dari HP Satu dari Acer Iya Sebetulnya ini bukan masalah Chromebook banyak masuk Apakah low-end versi Windows Udah pada kering Barangnya Tapi memang dari dulu Ya Chromebook itu Lebih diarahkan ke Prosesor yang entry level Tapi bekerjanya harus nyaman Gitu Chromebook katanya Desain laptopnya jelek-jelek Oke Hmm Ntar dulu Gimana 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 Katanya laptopnya Tramuk jelek-jelek Coba-coba Coba-coba Sini-sini Aduh Jadi gak enak Saya kalau dibilang Chromebook itu harus jelek-jelek Masa sih Desainnya jelek-jelek Yang benar Yakin Yakin Desainnya jelek-jelek Enggak tuh Enggak Itu masih ada lagi Coba-coba Lihat ada lagi Berapa lagi tuh Meyakinkan aja Meyakinkan Meyakinkan aja Tuh Enggak Ah masa sih Desainnya jelek-jelek Enggak tuh Banyak yang cakep-cakep kok Banyak banget Yang cakep-cakep Tuh Banyak yang cakep-cakep Tuh Ya Jangan dipotong dulu Mendingan Didengarkan Dilihat dulu Karena kita mau coba Buka mata dulu ya Kita mau coba Buka mata dulu Bahwa Chromebook itu Gak begitu tampilannya Cuman karena Awalnya Chromebook itu Emang targetnya adalah Sebuah laptop yang murah Tapi harus ringan Gitu Oke Yang di depan Bersama Gatot Itu adalah Chromebook Axio ya Chromebooknya Axio Oke Chromebook Axio Dan itu pakai Celeron 4020 Dual Core RAM 4GB Pakai IMMC 32GB Yes Oke Coba lihat Mungkin didekatin kali ya Biar bisa kelihatan Itu offline gitu Mau lihat Offline Susah Deketin Chromebook aja Deketin Chromebook aja Gue putusin dari ini dulu Dari Wi-Fi Coba Diputusin dari Wi-Fi Putus hubungan dengan Wi-Fi Oke Udah ya Putus hubungan dengan Wi-Fi Ya Ini yang lagi di tes ini Yang pakai Celeron 4020 N4020 Dual Core Kantar gue sebagian pakai Chromebook Di ruang meeting Ada Chromebox buat presentasi Oh yes Yang udah terbiasa sih ya Nggak aneh gitu Emang nggak aneh Nanti biasanya juga kenapa kayak begitu Zyrex mana tadi Zyrex Zyrex Ada kok Zyrex ada 2 malah Eh yang hitam Yang hitam Yang hitam Yang hitam Tadi kan nggak ada yang bagus Kalau Kurambuk Ini Cake Zyrex Ini ada sedikit cap jempol Ya wajar lah ya Kurambuk speknya Kurang nggak harga Ya itu karena tujuan awalnya Untuk menelesaikan pekerjaan ringan Yang umum sehari-hari Dengan spesifikasi yang ringan Supaya harganya Bisa terjangkau Tujuannya itu Jadi ekspektasi Pada saat ketemu dengan Chromebook Itu harus yang seperti itu memang Jadi Pekerjaan sehari-hari apa sih Browsing Nonton Mungkin Ngetik Mungkin gitu kan Bukan Excel terus di pivot Itu beda Urusannya Bukan spesifikasi Bukan pakai Apa Bukan pakai premier Itu bukan pekerjaan umum Apalagi buat anak sekolah Bukan itu gitu Tapi ada lagi yang lainnya Oke Udah tadi Udah offline Itu udah offline Terus sekarang mau Kerjaan apa Buka apa Word Pake Docs sih harusnya ya Tapi kalau pakai Word Ya juga bisa Ada juga Kita pakai Docs Nah pakai Docs Bisa kebuka tuh Docsnya Ini offline ya Dia offline Oh Bentar Salah Bikin baru aja Itu Itu dokumen gue Dibuka dokumen gue Maaf Kalau ada yang nanya Apakah kedepannya Chromebook Apakah kedepannya Chromebook Ini udah depannya Chromebook Udah 10 tahun Chromebook umurnya Sudah 10 tahun Chromebook dan Chrome OSS Sudah 10 tahun digunakan Gitu ya Chromebook basisnya apa Basisnya adalah Linux Jadi buat yang bilang Mending Linux aja Ya ini Linux Basisnya apa Gento ya Okli Gento ya Basisnya ya Basis Chromebook Ubuntu Ada yang bilang Ubuntu Ada yang bilang Gento Ada yang bilang Ubuntu Oh gitu Ya intinya Basisnya Linux lah Bukan Bukan basis yang lain Gitu Chromebook kok Windows Ya enggak dong Chromebook itu Pake Chrome OS Gitu Gambar saya dikecilin Oke oke Sebentar Sebentar Saya kecilin gambarnya Nah begini Sebentar Eh kok salah Ini ya Sebentar saya cari dulu Bagaimana enaknya Ini Lah kebalik Gini Nah gitu Oke Jadi saya dikecilin ya Cocok Oke Linux lah Basisnya Masih kurang cek Ada yang bilang Gento Ada yang bilang Ubuntu Gitu Tapi intinya Adalah Linux Itulah yang ngetik Ya kan Bisa di save kan Nah iya Save Save Oh udah Bisa Jadi Offline Bisa Enggak masalah Enggak masalah Gitu Gak sanggup stream 1080p Suka masalah ya Stream 1080p Maka kita streaming di 720p memang Karena kalau kita pakai 1080p Takutnya nanti ada masalah-masalah yang muncul Berapa kali Mau pakai device apa juga sama aja Pakai device apa juga jadiinnya kayak gitu Kameranya kurang fokus kayaknya Oh apa turun Udah 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 bener Oke Kalau bisa Kalau busan dengan Chrome OS Enggak Bukan itu Jadi tujuannya Chromebook adalah bukan untuk diganti dengan OS yang lain Ini sama dengan Macbook Sebetulnya Ya kan Macbook pada dasarnya adalah bukan untuk diganti dengan OS yang lain Digunakan pada dasarnya adalah ya untuk pakai Chrome OS nya Kalau ini Gitu Ada yang minta sheet Oh sheet Sheet atau Excel Jadi kalau di versinya Google ada sheet gitu Itu ada Atau Excel juga bisa Tapi kalau Excel nya Excel nya jelas kan ini di Chrome OS ya Bukan di Windows Jadi otomatis Excel kan beda Lagi-lagi Balik lagi Ekspektasinya adalah bukan mengerjakan apa yang dikerjakan di tempat lain Di sini dengan aplikasi yang sama persis Dengan fitur yang sama persis Tapi adalah menggunakan ini sesuai dengan kitanya Harusnya gimana Ringan gitu Jadi kalau ringan ya pakai sheet sebetulnya Lagi Google Sheets Gitu Gitu Chromebook bisa main game gak? Nanti kita bahas Nanti kita bahas Ya Oke Nah Ada yang menarik Chromebook itu ada macam-macam Tapi ada satu hal yang unik dari Chromebook ini Mungkin Gatot bisa ambil yang connect ke internet dan buka website mungkin ya Terus kita lihat Fleksibilitas utama sih kurang Iya bener sih Ya orangnya juga harus fleksibel sih Gak bisa yang terkunci gitu ya Kalau dalam video kan saya pernah bilang waktu itu Kalau patokannya adalah harus pakai software yang lama Berarti harusnya nih Harusnya nih Kita bukan pakai Word Tapi kita pakai WordStar Kita bukan pakai Excel Harusnya kita pakai Lotus Kalau harus pakai yang lama terus Gitu Chromebook rata-rata udah touchscreen? Enggak Enggak semuanya touchscreen Chromebook bisa tanpa Yang saya pakai sekarang ini Yang saya pakai buat streaming sekarang ini Bukan touchscreen Versi non-touchscreen Andai kata bisa install Wine di Chromebook Ya buat apa? Enggak Beating the purpose Jadi enggak sesuai dengan gunanya gitu Gunanya adalah menggunakan aplikasi-aplikasi yang ringan di sebuah komputer Gitu Tujuannya gitu Rata-rata interstellaron Enggak juga Di sini ada Core i5 Di sini ada yang lain-lain juga sebetulnya Ada yang Mana tadi? Mana tadi? Lenovo Ini Itu lagi Ada logonya nih Oh ini ada logonya Kalian-kalian ini ya Sebentar Bikin dulu Aduh jelas enggak? Cukup jelas Pas ya? Eh ini Nah kebuka gitu harusnya Ya Jelas Apa gimana tadi harus pakai Celeron? Celeron emang banyak Karena tujuan awal naik rombok adalah untuk yang murah Bukan berarti Enggak ada yang bukan Celeron Ya Tapi yang paling banyak emang disitu Ini buram ya? Mohon maaf nih Kayaknya internet kita lagi agak turun nih Agak turun ya? Gambar gue agak buram-burem ya? Ya Artifact Turun lagi speed internetnya Gunawan mungkin bisa dicek Ini Sebentar Oke Tapi yang itu masih beres kan ya Yang demo Sebentar Yang demo masih oke Berarti saya begini aja Balik lagi ke sini Nah Balik lagi begini Coba scrolling Nah Jari lu gak kelihatan sih Enak kan kalau kelihatan ininya Touchpadnya Touchpad? Ya touchpadnya Nah Nah gitu Jadi Untuk Browser juga agak aneh sih Sebetulnya di Chromebook Kalau ada yang pernah sempat nyentuh Chromebook Itu akan lihat bahwa Si browser itu Responsifnya luar biasa Padahal buka jagat kan itu ya Agak berat karena gambar-gambarnya banyak ya Tapi dia responsifnya luar biasa Gitu Photoshop ada yang buka Untuk versi cloud Bisa dibuka di Chromebook? Ya benar Benar Ada Bisa Ada Tapi versi cloud Lagi-lagi Ntar ada yang Ada yang baper kan Dibilang katanya Wah maunya offline Agak bingung sih Sebetulnya dengan Dengan handphone-nya semuanya Udah nyambung ke internet Gitu OS Chromebook Bener bukan ARM Dengan OS Linux Tapi pakai kernel Gimana sih? Pertanyaannya juga Bingung jawabnya gimana? Jadi gak web jaga Sempat down Gak ada Pasal duas Ya gak Kita gak ngajak kalian Broaching disitu Gitu ya Oke Kemudian Kalau bicara soal internet Juga yang menarik adalah Login di Chromebook Itu mirip banget Start Chromebook itu mirip banget Nanti kita demoin ya Itu mirip banget dengan Kita start sebuah smartphone Jadi Kalau smartphone kalian bisa dipakai Ya Chromebooknya ya Otomatis bisa dipakai Gak ada masalah sih Login juga cuma sebentar doang Kan setelah login Udah pakai account kita Jadi udah Udah bener-bener aman Secure pakai account kita Nah itu langsung bisa Mengerjakan banyak pekerjaan Gitu Mau di save di lokal Bisa Mau di save di cloud Bisa Sama dengan OS-OS yang lain Begitu kurang lebih ya Yang dibuat demo Modelnya bagusan om Oh iya Iya memang Itu yang dibuat Untuk demo Memang dipakaikan Yang tipenya Lebih terjangkau Soalnya kalau yang Dipakai buat demo Yang pakai Core i5 Kan nanti katanya Wah curang Pakai Core i5 Walaupun ada Nah itu dia Gitu Oke Sampai dimana tadi Sorry saya Kebetan dulu Sebentar Supaya gak Lari-lari nih Ngobrolnya kita Udah mau setengah jam Juga nih Ya Jadi kalau bicara soal Sorry Desain sih Sebetulnya Udah oke ya Ya Jadi bagaimana caranya Si Google Bisa membuat Memastikan bahwa Yang namanya Chromebook Itu akan mirip semua Jadi maksudnya Performance nya akan mirip Terus fiturnya akan mirip Untuk versi paling dasar Bisa mirip semua Itu sederhana banget Caranya adalah Dengan mengetatkan Sertifikasinya Jadi Komponen-komponen Chromebook itu Sebuah produsen Itu gak bisa Seenaknya Masang-masang Komponen sendiri Gitu ya Terus Apa Memproduksi Terus kasih label Chromebook Jebret Gak bisa Ya Suppliernya jelas Harus jelas Ini kalau ada yang nonton Vipro kemarin mirip Sebetulnya Jadi Suppliernya Jelas Mungkin dia mau lihat Mau lihat yang bezelnya tipis Katanya Mbak kasih lihat yang bezel tipis Ya Udah cukup itu Kasih bezel tipis dulu Sebentar Ada alergi banget Ini harusnya tipis Nah itu harusnya tipis Ya Gitu Ya jadi Apa Komponen-komponen juga Aduh Ini banget Apa Internetnya agak turun Kayaknya sebentar Ya jadi komponen-komponennya itu Semua dijaga Harus dari Dari Apa Dari supplier Supplier-supplier yang tertentu Lalu setelah Itu datang dari supplier yang khusus Yang memang sudah disertified Untuk itu Produsen seperti Zyrex Atau Axio pun Kalau dia bikin Chromebook itu Jadi Chromebook Udah dari supplier yang disertifikasi Tetap aja si laptopnya Si Chromebooknya Harus disertifikasi ulang lagi Ke Google Jadi Gak bisa Main asal Bikin aja Chromebook itu Harus ala Lewat sertifikasi dari Google juga Gitu Begitu Jadi Satu tadi yang jelas Tidak butuh internet Tidak harus pakai internet Kalau login ya harus Karena mau pakai account kita Gimana caranya Verify Ya kan Namanya mau pakai account Jadi harus Verify account Memang itu wajar Ya sama seperti handphone Gak usah ngomong Kalau kalian pegang handphone Dan kalian sekarang bisa ada di Youtube Nanti kalian sudah bisa Ponek ke internet Gitu ya Dan kemudian Si Chromebook itu sendiri Semuanya terjaga Dari jalur distribusinya Segala macem Jalur distribusi produk-produknya Itu udah terjaga semua Jadi semuanya harus Komplis Semuanya harus Diset oleh Google Harus disertifikasi oleh Google Itu membuat Semuanya jadi Menarik Karena yang paling murah pun Akan sigap semuanya Gegas lah gitu ya Gitu Tapi ingat Balik lagi Ekspektasinya Ini bukan perangkat Yang dirancang Seperti perangkat-perangkat Windows Bukan Bukan Ini dirancangnya Untuk pekerjaan Awalnya Untuk pekerjaan ringan Dan yang umum Supaya Semuanya bisa bekerja Dengan cepat Gitu Tapi gak cuma segitu doang Ya Nah Oke Kemarin banyak pertanyaan Soal Harga Oke Gunawan mungkin Bisa kasih lihat Harga Ini harganya agak sedikit bingung kan Kemarin banyak yang bilang Katanya harganya mahal Sebetulnya Yang menarik adalah Kemarin kebanyakan Yang nyontek Ke Apa nyontek lagi Kebanyakan yang ngintip Ke e-katalog E-katalog ini kan Tujuannya fungsinya Bisnis to bisnis ya Kita gak bisa belanja Di e-katalog Kita secara Secara Pribadi gak akan bisa Belanja ke e-katalog Jadi e-katalog itu Hanya untuk bisnis besar Dan pemerintahan doang Yang bisa belanja Coba kita kasih lihat Untuk yang e-katalog Sebentar Ini gue keluarin dulu Dari stream Sebentar Lalu saya kasih lihat Yang ini Oke Kebalik Yes Eh ntar dulu Kok belum masuk sih Nah ini ya Ini adalah E-katalog Kalau mau cari Silahkan cari Lihat sendiri E-katalog itu Dimana gitu ya Nah Ini gak bisa Kita beli Ini hanya Pemerintahan Dan perusahaan-perusahaan besar Kalau saya yang bisa beli ini Lihat harganya Mau yang manapun Memang harganya akan lebih tinggi Kenapa Karena di e-katalog ini Untuk pembelian dalam jumlah banyak Bisa sampai puluhan ribu Ribuan lah Ribuan Ratusan gitu Dan ya Otomatis kembali seratusan Beda ya Sama kalau kita belanja di Tokped Kita dalam Tokped Belajari bayar di depan Kalau bayar di depan Bisa dapat diskon Kalau mereka kan bayar di belakang Pasti Nah ini semuanya begitu Harganya akan mirip-mirip semua tuh Lihat tuh Pelan-pelan Pelan-pelan Gun Pelan-pelan Ini harganya mirip-mirip semua nih Coba cari yang brand luar Tuh Ini masih Ada Asus Chromebook Harganya juga 6,9 juta Kalau di sini Ya Kalau di sini Gitu Jadi Ini yang kemarin salah kaprah Lihatnya di sini soalnya Harusnya Lihatnya jangan di sini memang Gitu Sebentar Nah Iya Dikatalah harganya rimahal semua Kayaknya gak cuma Chromebook Ya semuanya memang Karena memang itu Ada angkos kirim Ada segala macam Ada banyak-banyak Apa Faktor-faktor harga yang ada di situ Memang Ada banyak banget Dan kita gak ikut campur sama itu Karena itu bukan urusan consumer Kita lihat yang consumer Sumber aja Gunawan mungkin bisa kasih lihat Ini gun Kalau di Tokopedia Misalnya kita search Chromebook Tunggu dulu Kita lihat Sambil melihat yang itu Nah Iya Chromebook bisa pakai Mozilla gak? Buat apa? Namanya Chromebook Ini kan mindsetnya salah kan Berusaha menggunakan sesuatu Atau bahkan yang saya sedia adalah Berusaha mencari sesuatu Apa yang kemungkinan gak jalan di situ Gitu Kalau saya Kalau Sama kayak ngeliat Windows Terus teriak Wah gak bisa pakai FCP Gak bisa pakai Final Cut Pro Ya emang gak bisa Itu kan jalan cuma di Mac doang Kalau dicari Selalu ada yang kurang Situ Atau Misalnya bicara Wah Mac gitu Mac Macbook Wah gak bisa main game AAA dong Ya iya memang Agak burem ya Sorry ini streamnya Agak Internet kita lagi Agak kurang baik nih kayaknya sekarang Ini agak mendingan nih Gatot Dia udah agak mendingan sekarang Gitu Ya jadi Ada sih di App Store Firefox Browser Ada Di App Store ada ya Firefox Browser ya Gunawan udah oke nih ya Bisa kasih lihat ya berarti ya Ini Chromebook Di Situ Coba kita lihat Kalau kita masuk ke Topet Nah Harga Chromebooknya agak berubah nih Tiba-tiba dia keluar kepala 3 Ya kan Kepala 4 Kok beda Karena ini dijualnya ke user langsung Ke pengguna langsung Tentu beda Kita bayar Sebetulnya Ini hitungannya kayak bayar di muka Udah sebetulnya Atau paling gak Paling buruk-buruknya kan COD ya Begitu sampai dibayar Gitu Gitu Jadi Sebetulnya Jangan salah ngeliat Lihat harganya Kalian kalau mau ngecek harga Chromebook Search Chromebook Cek di Di toko-toko online yang umum Oke Kita balik lagi Oke Jadi udah jelas ya Harganya emang begitu Kalau kalian ngeceknya di e-katalog Jadi jangan ngecek Satu di e-katalog Satu di Tokopedia Gak bisa Semuanya di Tokopedia Atau semuanya di e-katalog Kalau ngecek Gitu Karena tempat jualan yang beda Gitu ya Nah Skema Siapa yang bilang Chromebook gak bisa dipasang extension Ya bisa lah Pasti bisa Chromebook punya grafik card Bisa Kalau gak gak tampil Sistem grafis Pasti ada Cuma Chromebook emang Gak dirancang untuk gaming Bukan buat gaming Walaupun ada ya Nanti ya Karena kan sekarang Gaming-gaming yang cloud Udah mulai ada Jadi mungkin akan diarahkan ke situ Tapi arahnya Chromebook tuh Bukan ke situ Sebetulnya Harus yang ringan Gitu Oke Sekarang Mungkin Kita lihat ya Jadi perkembangan Chromebook sejauh ini Itu menarik ya Karena kesederhanaannya dia Dan Faktor keamanannya Ini yang menarik Faktor keamanannya Chromebook Kenapa? Karena di Chromebook itu jelas Automatic update Itu ada Itu dapat ya Sandboxing Buat kalian yang ngerti IT Sandboxing tau pasti ya Ada sandboxing di situ Ada verified boot Boot juga di situ Ada data encryption Itu udah ada di situ Kemudian recovery mode Itu juga ada di situ Nanti kita kasih lihat recovery mode nya Model yang Restart dari awal lagi Itu juga ada ya Kemudian perangkatnya kan Tadi semua tersertifikasi Gitu kan Terus Dia punya fitur-fitur Kayak pengendalian terpusat Ya Seperti contohnya itu CDM Atau Chrome Chrome Development Management Ya Nah Kita gak bisa demoin di sini Soalnya itu harus perusahaan Perusahaan atau lembaga edukasi Yang bisa ngelakuin itu Ya Di kalangan bisnis Itu sebabnya kenapa tadi ada thinkpad Ya Mungkin ini 800 orang Belum ada yang lihat lagi Coba sini Lihat lagi Lihat lagi Lihat lagi Ada Ada Itu sebabnya kenapa 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 sampai ada ini Ya Kenapa sampai ada benda ini Ya Kenapa sampai ada benda ini Karena untuk perusahaan-perusahaan itu Ada yang butuh Kenyamanannya itu Kenyamanan keamanannya itu Tingkat keamanan yang tinggi itu Dan Pengendaliannya Karena dengan yang ini Kalau udah pake Chrome Development Management gitu Itu Terkendali dari pusat Bisa ketahuan loginnya Kapan Si Karyawan bisa pake apa aja Apa yang boleh dipake Apa yang gak boleh dipake Gitu kan Apanya kalau pake layanan-layanannya Google Jadi bisa integrated disitu Untuk edukasi juga sama Jadi bayangkan kalau Chromebook-Chromebook yang buat edukasi itu Misalnya pada bikin ujian gitu semuanya Udah ketahuan Berapa orang yang login buat ujian Ketahuan langsung Dan ketahuannya dari pusat Bukannya dari sekolah doang Harusnya dari pusat mesti ketahuan Teorinya begitu ya Jadi terkendali semua Kelihatan semuanya gitu Semuanya jadi transparan Tujuannya seperti itu Kurang lebih Itu untuk versi-versi yang Bisnis dan edukasi Tapi lagi-lagi kita gak bahas Bisnis sama edukasi Yang kita bahas adalah Chromebook secara umum Nah Tadi yang nanya Masih bisa hidup gak Berapa lama Update untuk Chromebook itu Rata-rata 6-8 tahun Sejak Chromebooknya Jadi Itu sekitar 6-8 tahun Ada update terus Setelah itu bukan terus mati Ya enggak Masih bisa dipake Harga termurah berapa Dan merek apa Coba ketik aja Chromebook di Tokopedia Terus cari harga termurah Sebetulnya saya lagi pake yang paling murah sekarang Itu ya Ketik aja Sampai 2029 Itu sampai 2029 Yang itu Nah itu sampai 2029 Enggak tau gak baca apa enggak Tapi itu sampai 2029 Ketahanan baterai Mantep sih kalau ketahanan baterai Karena itu tadi kan Modelnya itu Pekerjaan itu ringan sekali OSnya juga ringan banget Buat yang udah pake Sudah pasti ngomong gitu ya Gitu Oke Sekarang mungkin kita Kasih lihat dulu satu-satu Oke Kita lihat Kasih lihat satu-satu Saya pindahkan ke Gatot Silahkan memperlihatkan Satu persatu Ada apa aja Nah ini Gatot Semoga Kedengeran suaranya ya Ketahanan barangnya gimana Saya sendiri Personalnya udah pake Satu yang umurnya Hampir 4 tahun Sayangnya saya gak buah disini Kenapa Karena masih dipake sama anak saya Di rumah Yang 3 juta kan Ada keyboard spill resistant juga Oh iya itu Makanya itu dibahas persatu ini Persatu-satu Ini apa nih Ini Acer Ini Acer Acer seri apa nih Ini harusnya yang 40 Nah Gatot harus buka contek kan dulu Banyak banget barengnya soalnya Ada banyak Keamanan biometrik ada Ada yang punya Ini Acer apa Acer Chromebook C733 Agak panjang C733 lah Acer Chromebook C733 Ya oke Ini speknya basic sih Intel Celeron N4020 RAM yang 4GB IMMC 32GB Oke Layarnya HD Layarnya HD Ini apa namanya tadi Acer Chromebook C733 Acer Chromebook C733 Yang satu ini Diputer-puter mungkin Ini berarti versi yang Entry level ya Karena pake N4020 Itu cap jempol Ya ini 733 Oh layarnya model itu ya Mantul gitu ya Tidak Gue baru inget Oh iya touchscreen Itu touchscreen Oh 733 tuh touchscreen Oke Itu yang versi touchscreen Nah Ini touchscreen Tapi singgit gue ini yang Bukan yang convertible ini Ini bukan convertible Tapi bisa tidur ya Sampai 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 Oke Kalau webcamnya gimana Ini webcam gue gimana Ini gue pake tambahan webcam Webcam Tergantung webcamnya Jadi pasangnya murah Apa yang Bagus Gitu Gitu Berhubung OS nya ringan Jadi Benchmark Jadi gak relevan Sebetulnya disini Itu yang jadi masalah Karena Benchmark akan ngasih Lihat performance CPU nya Udah gitu Tapi kan masalahnya Adalah yang kita pake Itu beda Dengan performance CPU nya Maksudnya Performance CPU nya Itu Ngusung sesuatu yang ringan Sekali Si Chrome OS nya ini Gitu Apakah clock check Interseller 1 Di Chromebook Dan di Windows sama 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 banget Cuman hasilnya beda Karena gak semua OS berat Windows Gitu Acer berikutnya Sebentar Acer Kita masih di Acer Oke Ini ada Acer Ini ada Acer Ini Acer lagi Acer ada banyak Ada 4 Acer Acer datang ada 4 Ini diurutkan Berdasarkan Ini ya Berdasarkan Apa namanya Berdasarkan abjad aja AC Berarti Acer dulu Itu bukan Acer Acer 311 Kode nya 733 Iya Berikutnya apa Ini agak bingung Soalnya Baru pada datang Dan gak ditandai Namanya Oke Ini apa Tadi Celeron 4020 Bisa buat Coding Nah buat kalian-kalian Yang coder Programmer Harusnya kalian sudah cukup cerdas Untuk buka Google Dan search disitu Chromebook coding Nanti ada jawabannya Daripada saya yang jawab Ada jawabannya Chromebook Spasi coding Coba taruh di Google nya ya Ada jawabannya disitu Ini turun lagi nih Speed internetnya kayaknya Oke Ini yang apa Ini Acer Chromebook Spin 513 Spin 513 Oke Bisa dilihat Kasih lihat spin nya Nah Tuh Spin ya 513 Yang ini bisa dicari nih Ini bisa di search Kalau yang ini Ini bisa di search 513 kan 513 ini bisa di search Karena ini salah satu Chromebook yang dijual Secara retail Jadi ini bisa di search Performa multi-tasking nya Gimana Oke sebentar Penasaran Penasaran Dan nanya performa multi-tasking Sebentar ya Saya balikin dulu Multi-tasking Fokus dulu Fokus 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 Jelep Saya pakai multi-window Di sini Dan yang satu ini Lagi dipakai untuk Streaming Jadi Multi-tasking Oke lah Multi-tasking nya Cuma ya Tergantung aplikasi yang dipakai Balik lagi Tergantung aplikasi yang dipakai Ini yang pakai Qualcomm Oh ya Ini Yang ditampilkan ini sekarang Chromebook yang ditampilkan Dari Acer dan dijual secara retail Ini menggunakan Snapdragon 7C Ini kan Ini Snapdragon 7C Tapi modemnya Nggak diaktifkan emang Ini Snapdragon 7C RAM nya 8GB RAM 8GB Storage 64 Storage nya 64GB disini Layarnya Full HD IPS Layar Full HD IPS Dan ini touch screen Harganya silahkan cek Di Tokopedia Ada kok harganya ini ada Kalau yang 513 ada Sekitar 6 jutaan kalau nggak salah Itu yang 4GB Oh yang 4GB ya Oh 4GB ya Kalau yang 8GB ini nggak ada ya Ketemu nggak kemarin Nggak nemu ya Nggak nemu ya Nggak nemu Soalnya ini barang sampel Kita apa itu juta tuh Spin 513 Tuh ada yang nyari tuh Gitu kan Jadi enak kan kita ngobrolnya ya Sekalian ada yang browsingin Lihat biar-biar Jangan kira saya yang boongan gitu loh Boongin Bahwa nggak ada kayak gini Tapi ini yang pake Snapdragon 7C Ya Gitu Nanti kita masukin lagi buat demo Tapi Sementara ini dulu Ini apa nih Berikutnya lagi Chromebook Spin 511 Spin 511 Oh ini yang 511 Ini pake Celeron N4120 Celeron N4120 Berarti 4 core ya Celeron 4 core yang ini Ini bukan 2 core Ini yang 4 core RAM nggak upgradeable Laptop TV Seramnya nggak upgradeable Nggak upgradeable ya nih Udah jarang sekarang laptop RAM upgradeable Cuma laptop gaming Rata-rata di laptop gaming yang upgradeable 640 Nah ini nih Apakah 64 giga cukup Saya 128 giga aja nggak cukup Pola penggunaannya Ini yang menarik Pola penggunaannya yang Yang emang beda banget Pola penggunaannya Kalau kita Pola aja Dari tadi dibahas Pola penggunaannya ringan Sejujurnya saya pake 32 giga Bisa sampe liputan Berapa negara Kan yang dulu pernah tuh Pake 3060 Eh 3050 lagi Cash memory Separohnya gitu Ini nggak juga diisi file-file gaming Nah kan nggak ada file gaming Jadi nggak di style game juga Mau nonton video Sekarang pakai apa Kita bisa nginstall Netflix Bisnis Segala macem kan Youtube Semua streaming jatohnya Gitu Yes Ini versi yang murah ya Ini yang Eh nggak ada harganya ini juga Oh iya nggak ada harganya Jadi memang gini ya Sebagian besar Chromebook yang kita hadirkan Ini adalah Chromebook yang awalnya Memang berasal dari Pasar untuk kalangan perusahaan Jadi istilah kerennya B2B Business to business Dijual untuk bisnis Bukan untuk perorangan Kecuali yang tadi yang 513 itu Itu sebetulnya retail Itu kalau dibilang retail Itu berarti dijual untuk user biasa Kalau ini kebanyakan yang business to business Ya Cuman kalau misalnya Tiba-tiba dia muncul di Tokopedia Terus kalian bisa beli Dan katanya garansi resmi Ya sudah Ini yang kita tampil Hari ini semuanya yang garansi resmi Yang semuanya disediakan di Indonesia Kita nggak bawa yang bukan garansi resmi Karena ini semua Kita Apa Kita minta kirimkan Sama produsen yang masing-masing Ini lupa layarnya IPS Oh ini layarnya IPS Walaupun HD tapi ini IPS Itu 7 Oh itu HD Tapi IPS layarnya Ini menarik lagi nih 4 core HD IPS tadi Oke Ya unik-unik Tes Cinebench Ngapain Orang nggak ngedit Nggak ngerender Ini 3D juga Di sini Dan tidak menggambarkan sama sekali Ada alasan kenapa kita Kita nggak ngetes yang pakai OS lain Biasanya Karena itu Kalau kita kode Cinebench Ya hasilnya kita lihat Performance processornya Menurut Cinebench Tapi performa penggunaan sehari-harinya Beda banget Beda banget N3060 Sabar Nggak saya nggak sabaran orangnya Dan N3060 ternyata masih enak Anak saya masih pakai loh Buat sehari-hari Gitu Chromebook untuk pelajar Cocok banget Apalagi kalau buat TK, SD Wih itu cocok Cocok banget Nanti kita kasih lihat satu lagi Kenapa buat anak-anak cocok banget Tapi nanti kita demoin Kita masih kasih lihat dulu Semua satu-satu ya Chromebooknya Ini masih Acer nih Masih Acer Ada Playstorenya Oh iya Semua Chromebook baru Itu ada Playstorenya Kalau yang versi retail Ini semua dalam kondisi OSnya Di versi retail Bukan di versi B2B Kalau versi yang business to business Itu akan bisa dikit berbeda Karena tergantung perusahaannya Mau ada atau nggak Gitu Ya itu ada Ya itu apa coba Itu Playstore kan Itu Playstore Extension Chrome ya tentunya jalan Gitu Apa Chromebook ada yang tersedia SIM card slot untuk mobile data Ada tapi versinya B2B Biasanya Business to business Kalau versi retail Nggak ada yang dijual Karena takut kemahalan Buat user biasa Katanya gitu Takut kemahalan Jadi nggak ada Gitu Nah Oke itu versi apa Ini Chromebook Acer Chromebook 514 Acer Chromebook 514 Oke Ini prosesornya I5-1135G7 Apa? Kalian dengar tadi Core I5-1135G7 Ini Core I5-1135G7 Oke sip Ini Chromebook ini ya Chromebook Sultan berarti ya 8GB LPDDR4X 4266 Berlapan giga LPDDR4X 4266 Tadi ada yang nanya Chromebook itu pakai IMMC doang Ini SSD Ini SSD NVMe Jadi memang 256G Jadi memang kalau kalian mencarinya yang murah Ya pasti dapat yang IMMC Tapi kalau mau cari yang berkelas Ada juga Ada juga I5 ada Makanya kembali yang bilang Ah cuma seleran doang Enggak nih I5 ada Gitu Untuk touchscreen itu bisa konek sama pen nggak? Ada satu pen namanya UC ya Ada yang punya? Nanti kita kasih lihat Nanti kita kasih lihat Ada yang punya pen Tenang Ada yang punya pen I5 buat Chrome OS overkill nggak? Nggak juga Tergantung Nggak juga Tergantung Karena masih bisa ngedit video juga Kalau mau Dan kalau misalnya multitaskingnya banyak Aplikasinya file-filenya banyak File-nya remeh-temeh nih ya Tapi banyak gitu Sama 1135G7 AV1 Buat YouTube 8K Oh iya Jadi dia bisa nonton YouTube 8K Karena dia pakai AV1 di sini Karena sudah 1135G7 ya Sudah 11 Gen Jadi Perkenalkan ini adalah Chromebook yang pakai Prosesor Intel 11 Gen Benar sekali Oke next Ada lagi Asus Oke setelah A dan C Lalu A dan S Asus Asus Oke sebentar Kita sebutin dulu Biar seru Hari ini Saya bacain list hadiahnya dulu Hari ini akan ada Laptop HP Chromebook Sebagai hadiah Sebagai giveaway Laptop HP Chromebook 11G8EE Satu unit Itu yang sedang saya pakai sekarang Buat live streaming Kemudian Dan ini yang mengendalikan live streamingnya Lalu ada Acer Chromebook C722 C722 Bisa di browsingin C722 Spesifikasinya apa Jadi ada satu laptop Laptop HP Chromebook C722 Satu unit Lalu untuk merchandise Kita punya Ada tas Lenovo Ada tiga unit Ada polo shirt Lenovo Ada lima Kemudian ada paket sanitizer dari Asus Ini lucu paket sanitisernya Karena itu hand sanitizer Plus UV sanitizer Itu paket itu ada Ada lima unit Ada hoodie Asus Tiga Ada tiga pieces Hoodie Asus Ada tiga pieces Lalu ada paket powerbanknya Samsung Itu masih ada ya Yang kemarin datang ke kita Ada powerbank Samsung Yang paketan dikirim sama Samsung Coba ditanyain ke itu Ada kok itu Lalu ada mouse HP Tiga unit Hoodie jagat enggak Itu hoodie nya Asus Yang dibangin Hoodie jagat enggak Gitu Jadi kalau yang HP Nanti ada HP Chromebook Nah Jadi hadiahnya lumayan banyak malam ini Diperhatikan tapi ya Diperhatikan Hadiah lumayan banyak malam ini Oke Ini apa Asus nih Asus Chromebook Flip CX3 Chromebook Flip CX3 Oke Ini Core i5 1130G7 Core i5 1130G7 Bedanya apa 30-35 Oh jadi kalau 35G7 Itu 15W Kalau 30G7 Itu 7W Nah itu Light banget ya Light banget ya 7W tapi Core i5 Oke Ini RAM nya sama kayak yang tadi Sama SSD nya juga sama Oh sama RAM 8GB SSD nya 256 RAM 8GB itu buat Chromebook gede ya Gede banget Itu gede banget Karena 4GB aja udah bisa macem-macem Enggak berasa kayak beda banget ya Kalau 4GB di Windows Sama 4GB di Chromebook itu beda banget rasanya Jadi 8GB itu gede banget Kalau dia Kena naro Chromebook 16GB itu Nggak tau buat apa Itu gede banget Oke Ini Ini ada Asus 1 lagi Tapi kan dipake Oh ada 1 lagi Asus Dipake sama Gunawan Gunawan mau kasih liat Asus nya Gun Bisa kasih liat Asus nya Gun Sebentar Core i5 7W Ya salam Kalau pake Windows Ya salam Kalau disini Wow Nggak masalah Yang ada baterainya irit banget Dan di Chromebook ini Kenceng banget dia Maaf telat Masih lama nggak Ini baru perkenalan Chromebook kok Oke Gunawan mau dikasih liat langsung ya Eh sorry sorry Ada yang lupa gue liat nih disini Apa-apa Oh sebentar Aduh pas turun lagi itu Nggak apa deh Tapi buram-burem dikit Nggak apa-apa ya Maaf-maaf Ada stylus Ya dia ada stylus nya built-in Nah ada stylus built-in nya Kalau yang versi ini Ada stylus nya built-in Oke Gunawan kita kasih liat Oke By the way ini yang dari Samsung Ada powerbank Eh tadi mana Gunawan Belum keliatan lagi Oh ini oke oke Kita add to stream Gunawan ya Kita Bentar Tukeran Nah Gunawan jadi admin Dan dia pakai Asus yang apa Asus Chromebook Flip C436 Chromebook Flip C436 Core Core i5-10210U Core i5-10210U RAM 8GB SSD 256GB Ya sorry ini gambarnya turun Gara-gara internetnya turun Nah udah agak mendingan sekarang Ya jadi di Chromebook Core i5 itu ada Asus itu punya beberapa Chromebook Core i5 juga Oke Kita kembalikan Kita switch dulu Ini internetnya turun lagi sedikit sorry Ujiannya kapan mulanya Ujiannya nanti Kalau udah selesai pembahasannya Don berujian Belajar dulu berujian Kalau Kok saya cari di marketplace Chromebook belum ada yang i5 yang bagus-bagus Nah ini kan tadi saya udah bahas Bahwa Chromebook yang kita tampilkan disini Sebagian besar memang masih versi B2B Atau business to business Apakah nantinya akan dilepas ke retail Saya merasa bahwa Kemungkinan besar ya Tapi bersabar aja Oke kita lanjut ke Ini apa Axio Aduh detailnya kecil Turun banget nih Gunawan mungkin bisa dibantu Ini Kayaknya internetnya agak turun Gitu Ini ya spek Basicnya Chromebook sekarang Ini pake N4020 Ini burung banget Ini pake N4020 RAM 4GB Nah ini the better N4020 RAM 4GB IMMC 32 Yes Kelebihannya disini Ini mirip sama Zyrex yang kemarin ya Kalau ada yang nonton videonya Mirip sama Zyrex Bawa kameranya bisa diputer Ini sorry nih gambarnya Turun banget nih 144 Kayak 144 Kayak 144p bener Turun banget ini Mungkin wifi nya Mesti dimati-matiin dulu Sorry bentar ya Ini turun banget soalnya sekarang Tadi beberapa dinyalain Terus wifi nya hidup Maaf ya sebentar ya Internetnya lagi agak turun Mungkin lagi agak rame penggunaan disekitar sini juga Buffering sih harusnya enggak ya Oke Iya nih rendah banget ya Dari Gatot mungkin reconnect dulu Oke Oke Kalau gini gue buram juga enggak Gue buram enggak Bentar gue lagi rekom Oh iya sorry Oh iya sorry Sip Sip Oh iya Lu agak rendah sih Di tampilan gue Tapi kalau gini masih mendingan Oke Sip Sorry Ini internetnya lagi agak turun Jadi Saya bikin begini aja dulu Bahas tentang Windows 11 dong Ini pakai aja Windows 11 Apa bedanya sih Bedanya tipis-tipis Beda tipis-tipis banget Coba ya Kita Masukkan lagi ke stream Bisa enggak Masih tetap rendah kayak streamnya Mohon maaf nih Speednya Lagi turun banget Aduh sayang banget Maaf ya Bentar ya Kita coba melihat bagaimana Ini speednya bisa dikembalikan ke normal lagi Iya Ini udah Sudah 720p Masih Masih ngedrop juga Kenapa nih internetnya lagi Lagi bermasalah Mohon maaf Oke Kita lanjut aja Kita bacanya spesifikasinya ya Ini kalau restart modemnya putus Masalahnya enggak bisa restart modem Yang penasaran sama Alder Lake Tanggal 4 Sebentar Lagi diupayakan Sebentar Ini kok turun banget ya Iya ini turun sekali loh Oke saya sambil jawab-jawab pertanyaan dulu deh Chromebook kalau dipakai untuk jurusan TI bisa enggak ya Nah ini masalah nih Ini sama seperti live-live kita sebelumnya Kita kan menjerit bilang bahwa kalian jangan bilang Saya mahasiswa Saya anak SD Saya kuliah jurusan ini Terus Apakah laptopnya cocok buat saya Kita enggak tahu Karena kita enggak tahu bagaimana cara penggunaannya Aplikasi apa yang digunakan Apakah mereka yang cocok Itu enggak susah Ya ini gunawan mungkin mau routernya di reset dulu Apa gimana Tapi agak lama ya Gimana Oh putus ya Kalau saya pakai botnya game enggak Tergantung gamenya apa Tergantung gamenya apa Sebentar Ya Kalau saya ganti gimana Bentar ya Tunggu sebentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar Bentar ya Tunggu sebentar Tunggu sebentar Internetnya parah banget Oke Gimana Belum Belum beres Saya udah join lagi Ini kayaknya Gatot udah agak mendingan Tunggu sebentar Oke Gimana Udah oke ya Ya turun lagi Jatotnya turun lagi Terun lagi Ya saya enggak tahu yang bagian saya udah beres atau belum Oke 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 Nyambang lagi Sorry banget nih IMMC itu tidak bisa diganti Ya kalau udah IMMC IMMC aja IOPort enggak disebutkan menunjang presentasi Ya bisa 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 aja Menunjang presentasi enggak ada masalah Sorry ini saya masih harus berusaha Mencoba untuk Ganti Ini Ini Sampai jumpa Oke Saya udah nyambung lagi Tapi enggak tahu Apakah Gatot bisa nyambung lagi Oke Kalau gini gimana Beres enggak Gambar gue beres enggak Belum 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 beres juga Masih gitu juga Masih Waduh Internetnya parah juga Ini jangan-jangan ada yang update Kalau gini gimana Agak sedikit Better tapi enggak Masih Iya memang Masih RTV juga ya Aduh Wow Ini udah di restart loh ini Oke Berarti internet dari sananya Pasal dengan internet dari sananya Aduh Gimana ini Sebentar ya Masih beres Belum Belum ya Oke Ambedi baca chat Saat real Keselesaian enggak dibaca Ya susah bacanya Orang cepat banget Agak Mendingan ya Apakah pengguna Chromebook cocok buat pengguna Windows yang hijrah ke Chromebook Tergantung apakah Mindsetnya Apakah mindsetnya emang Emang bisa pindah Itu bedanya Kalau kita berharap bahwa ini harus kayak Windows banget Enggak bisa Sama kayak dari Windows ke Mac Enggak bisa Ini harus kayak Windows banget Enggak bisa Dari Mac ke Windows Ini harus Mac banget Enggak bisa Enggak akan bisa begitu Gitu Chromebook ada stiker EVO nya Ada Chromebook yang pakai EVO Karena EVO itu ada sertifikasi untuk Chromebook Ada Syaratnya kan ada Chrome OS Ada salah satu syaratnya adalah Chrome OS Gitu Dark mode Via Flex CM Belum full I care Bisa soft Apa sih Enggak ngerti Enggak ngerti Dibaca Dibaca Tapi enggak ngerti Maksudnya apa Apakah Chromebook bisa untuk cast ke TV Bisa banget Yang namanya Chrome Pasti bisa casting ke TV Kalau misalnya TV nya memang Bisa ada fitur Chromecast nya ya Pasti bisa Apakah Chromebook bisa aman Dipakai untuk Zoom dan Google Meet Selama 7 jam Ya tergantung baterainya Kalau enggak pakai baterai sih aman Bisa banget Uh Kalau gue putus Gue nge-freeze Terus jangan lagi Terus nge-freeze lagi Terus jangan lagi Terus nge-freeze lagi Oke Koneksi Tadi sudah Masalah Sekarang gimana Udah jalan lagi Bisa kelihatan Udah bergerak sih Udah bergerak Walaupun masih Masih rendah Masih rendah juga ya Ya ini koneksinya parah banget Sorry mohon maaf Ini koneksinya Tidak apa 30 nya parah soalnya Ini kita lagi dapatnya 30 Kalau kita pakai 15 Lebih hancur lagi Waduh Channel kebanyakan 15 Mau gue restart dulu Tapi mereka harus nunggu Sekitar 5 menit Soalnya Tidak Tidak Kok agak Kenapa Kalau status agak Mendingan Kalau status agak Mendingan Di reset aja gak apa Di reset Bilang aja gue di reset Gue pakai ini Ini udah lumayan lancar Ya Tidak 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 Oke, mohon maaf ya, saya jawab-jawab dulu sebentar, sudah balik lagi kok, tenang, sudah balik lagi, sudah kembali. Jadi, ya benar kita mau berbagi bukan buat jualan, sebentar kita restart dulu, semoga mendingan, ini ada gangguan di internet, memang lagi turun internet kita, udah bagus ya, cuma sebentar, ini baru saya doang yang hidupnya jadinya nih, karena satu timnya pada mati, mohon maaf, saya ditunggu sebentar. Oke, jadi tadi kita sekilas perkenalan tentang Chromebook-Chromebook tadi baru sampai di mana, AXIO ya? Nih, pakai ini aja deh, silahkan. Nah, bisa lihat. Oke, itu udah pas. Itu udah pas, itu apa itu? Itu AXIO. Itu AXIO. Ini speknya dasar sih, spek dasar. Spek basic ya, pakai Celeron 4020, N4020 RAM 4GB, ya kan? IMMC 32GB. Oke, ini kelebihannya ada di, nah tuh kameranya bisa diputar-putar tuh. Masih buram lagi, ya mohon maaf kalau masih buram lagi, kita berusaha saja. Ada? Gak, gak. Itu. Gue tidak salah masuk ke tempat, sebenarnya. Yes, itu. Gue kayaknya salah masuk. AXIO. Gue kayaknya salah masuk stream. Gambarnya buram ya wajar, sorry. Kita coba lagi, sekali lagi, pindah lagi ke yang normal. Udah up? Udah. Oke, siap Nah, tuh ada di backstage Mendingan, agak mendingan Enggak juga Enggak juga Enggak juga, agak mendingan dikit lah Jadi lah, show must go on Gini ya Oke Itu Axio, serinya apa? Kita juga enggak tahu Serinya apa, ada namanya kalau enggak salah di bawah Ini ISP-nya emang lagi agak drop Enggak tahu kenapa, ini turun sekitar 70% Speed ISP-nya Mohon maaf Speed ISP kami tiba-tiba turun sekitar 70% entah kenapa L19B Enggak tahu, udah jangan dikasih Enggak jelas Pokoknya itu dari Axio Lumayan sih Kemudian ada apa lagi? Ini dari Dell Dell Chromebook 3100 Dell Chromebook? 3100 3100 Speknya Spek dasar Ini spek dasar Chromebook Apa tuh? N40 20 Rampat giga 32 giga IMMC Oke Kemudian Ada apa lagi? Dell? Ada Ada lagi Ada lagi Ada lagi Dell Ini kayaknya dikirimnya double yang 3100 Sama 3100 Ya udah 3100 sama aja Yang ini Kalau yang ini 3100 2-in-1 harusnya Itu 2-in-1? Iya Cuman dijadiin itu 2-in-1 Oke Itu sama Tapi 2-in-1 Speknya harusnya mirip Cuman ya Dia udah touchscreen Chromebook yang detachable keyboard Kita belum ketemu di Indonesia Tapi ada Bukan gak ada ya Cuman di Indonesia yang kita Kita gak ketemu Oke Udah lumayan lancar kayaknya Touchscreen ya itu ya Kalau dia udah convertible Tadi Asus sebetulnya ada juga C214 Cuman ya Gak dikirim sama Asus Asus C214 tuh salah satu yang lumayan rame Di Indonesia banyak banget ya tuh Retail juga ada MMC 32 free berapa? Ya gak tau 28 Lupa Free MMC nya berapa kemarin? Sekitar 2,9an Free nya Daya tahan Chromebook rata-rata dapat berapa jam? Aruh beda banget Gak bisa rata-rata Sama kayak ranyain laptop Windows berapa jam? Kalau kemarin gimana pengujiannya? 2 jam video sih Dari 100% Masih sisa 8,4 Jadi sekitar 15% per 2 jam nonton video ya Sekitar 15% turun per 2 jam nonton video ya Berarti bisa nonton video Berarti bisa nonton video berapa jam? Bisa lama ya 8-10 jam dapat dong ya Berarti kalau cuma nonton doang ya Gitu Ingat ya Chromebook itu bukan laptop di install Chrome OS Bukan Beda-beda Chromebook bukan laptop di install Chrome OS Oke next ada apa lagi? Tadi udah Dell D HP yang gue pake HP yang gue pake Ini adalah HP Ini HP Ini basic banget Kalau melihat konektor-konektornya ada apa aja? Ada Type-C Ada USB biasa Ada juga disitu ya Di sebelah sini juga Ada Type-C Ada USB biasa lagi Banyak nih konektornya Oh iya Rata-rata charger-nya Type-C sekarang Dan Chromebook baru nih Rata-rata charger-nya Type-C Ini charger-nya Type-C Di sini Ya Nah Kalau WA bisa nginstall dari itu Bisa nginstall dari Apa namanya? Bisa nginstall dari Play Store juga bisa Jadi ini HP Satu-satunya Rata-rata Chromebook HP yang Kita temukan di Indonesia Ini kalian bisa lihat di HP Official Store ya Di Tokopedia Ada nih Ada nih Ada Ini ada Di HP Official Store Tokopedia Ini ada Soalnya ada Versi Versi edunya beda Ini penampilan juga Saya bisa lihat Kayak gitu tuh Kalau HP Ini yang HP-nya nih HP-nya dipake buat Streaming Oke next Taruh 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 Ini apa? Lenovo Lenovo Oke Lenovo apa nih? Lenovo 300E Chromebook Gen 3 300E Chromebook Gen 3 Yang artinya adalah Tidak 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 Tapi ini isinya AMD 3015 CE Oke Ini pake AMD 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 3015 CE 2 core 4 red 2 core 4 red Ini lagi-lagi ini adalah Tipe ke Chromebook yang untuk bisnis Kita gak tau apakah dari Kalian bisa temuin di Tokopedia Tapi silahkan cari 300E ya Ini Lenovo 300E Spesifikasinya apa aja Ini jelas milik military standard ini ya Dia 4GB 32GB 4GB RAM Dan 32GB 4GB RAM 32GB MMC Terus Processor 2 core 4 red Processor 2 core 4 red Military standard Terusnya nih ya Terus dia 2 in 1 Tuh Touchscreen juga Di sini Dan layarnya IPS Ada stylusnya juga Cuma ini kebanyakan ini bisnis Kalau Lenovo Jarang kelihatan Karena B2B Kecentungannya adalah B2B Nah itu adanya Pake stylus bisa? Bisa Ada stylus Berapaan itu harus cari sendiri ya Karena Satu kita gak jualan Kedua memang ya Ini kebanyakan barang bisnis to bisnis Gitu Terus ada apa lagi tuh? Oke Kita ganti Kalau ini yang Versi 500E Versi? 500E Lenovo 500E Chromebook Lenovo 500E Ini versi di atasnya berarti kan Kalau tadi 300E Ini 500E Ini pake Celeron N5100 4 core 4 red Celeron N5100 Ini Celeron lagi nih Celeron N5100 4 core 4 red Baru nih Ini baru Celeron baru nih Rata-rata berat berapa? Sama dengan laptop biasa kok beratnya Soalnya isinya juga sama Sekitar 1 1 sampai 1,3 kilo Mungkin ya Kurang lebih Sekarang segituan Kalau yang kecil-kecil ini ya Kalau yang 10 inci 11 inci Sekarang segituan Begitu Ini Celeron Ini Celeron N5100 Ini yang mana sih? Celeron apa sih? Ini agak lucu nih Celeron N5100 Coba cek deh Kita juga baru Ini sekarang Celeron N5100 4 giga RAM Dan 32 giga IMMC 4 giga RAM 32 giga IMMC Size-nya bikin tertingkat Sama netbook Yes Tapi jangan melihat Bahwa ini Performancenya kayak netbook Enggak Ini nyaman sekali Pakainya 1 sampai 1,3 Ya memang Emang targetnya Buat yang ringan-ringan Jasper Lake nih ya Jasper Lake Ini Q1 2001 Ini baru ya 10 nanometer 10 nanometer betul Ini yang baru Ini harusnya Performancenya oke nih Ini oke Ini 4 car soalnya 4 car jelas spray Kasih oke Ini IPS Berapa inci? 11,6 11,6 inci Ya turun lagi speednya Ya 11,6 inci Kurang lebih nih Ini Wi-Fi AX Wi-Fi-nya bisa AX Buset Ada beberapa Chromebook Memang punya slot Untuk microSD Ini kebanyakan ada Sebagian besar ada Gak semuanya Tapi sebagian besar ada Ini yang Yang kita Test-test ini Versi Zarex sama AXIO Tadi itu ada Ada disininya tuh Buat storage tambahan Buat storage tambahan Bisa nambah ada disitu Buram lagi Turun lagi speednya Oke Spill harga Kita gak bisa spill harga Karena kita gak tau harganya sih Kalian mesti cek sendiri harganya Chromebook buat coding web Buat worded atau tidak Ya kalau kalian coder Programmer Silahkan browsing Chromebook Untuk coding Nah ini udah agak tajaman lagi Beres Ini Pinkpad Jadi Gini Ada fenomena di Negara maju Dimana Karena udah 10 tahun Chromebook ini ya Dimana Pelajarnya banyak sekali Yang pake Chromebook Kalau Kira-kira Sudah 10 tahun Pake Chromebook Yang pelajar Yang tadinya Dari kelas-kelas SMP gitu ya Terus pake Chromebook Terus Itu sudah Sudah masuk ke tahap kerja Jadi banyak yang masih tetep Caranya Chromebook aja Gitu Sudah kebiasaan gitu Lenovo Thinkpad C13 Yoga Gen 1 Chromebook 2 in 1 Panjang banget namanya Thinkpad Yoga C13 Gen 1 Gen 1 Chromebook 2 in 1 Chromebook 2 in 1 Oke Ini Processor AMD Ryzen 73700C Ryzen 7 4 core 8 thread 4 core 8 thread 8GB RAM 256GB 8GB RAM SSD NVMe Yes Oh sorry Abis lupa Apa tuh 4K OLED Tadi ada yang nanya layar 2K mana Ini 4K dan OLED Ya 4K OLED Oke Udah Jangan merasa bahwa Chromebook itu pasti Yang rayarnya TNT-an semua Cuma kalau Harga murah Ya ada fingerprint reader Juga gitu Ini sangar Jadi bisa aja sih Kalau Chromebook mau segila-gilanya Bisa aja Gak ada masalah Jadi kita tidak bisa Mengkotak-kotakan bahwa Chromebook itu pasti seperti ini Gitu Gak 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 Ini bukan buat giveaway Chromebook 4 Chromebook 4 Bener Chromebook 4 namanya Jadi beda-beda Kelas-kelasnya ya Ini Chromebook 4 Ini sudah Intel Celeron 4020 RAM yang 4 GB Tapi storage-nya IMMC 64 Oh 64 Oh ya 64 ya 64 64 Chromebook dual monitor Ya bisa aja Tinggal colok aja Chromebook ada Rata-rata yang Type-C juga Udah bisa nyambung ke monitor Type-C nya bisa Type-C nya dukung DisplayPort Nah tuh Type-C nya dukung displayPort Ada tulisan DP nya malah Yes Oke Next Oh mau diliatin Si Gun Gak usah deh Biar aja Gak apa Gun Yang digunawan tadi Udah liat kan Itu pake displayPort Type-C displayPort Kita agak sedikit below Apa Waktunya Ini Zyrex Ini udah liat kan Semua tadi Zyrex udah pernah kita bikin videonya Yang ada Ngasih lihat Zyrex Itu Kalau segmen pasar ya tergantung sih Sebetulnya Mulai dari yang Chromebook itu tergantung Kayak bicara gini Laptop yang pake Windows Segmennya apa Bisa macem-macem kan Bisa dari anak sekolah Sampai Desainer grafis Tergantung spesifikasinya Gitu Tapi Chromebook yang paling banyak Memang disasar untuk Edukasi Untuk penggunaan yang Ringan sehari-hari Ini ada yang Gue liatin tadi Oh Acer kenapa Acer Sini ada Dua Thunderbolt Sebentar itu Chromebook pake Thunderbolt Chromebooknya pake Thunderbolt Oke Hei Nah ini jelas nih Keliatan nih Pake Thunderbolt Saya deketin Nah Lompat-lompat Lompat-lompat Nah gitu Begitulah pokoknya Itu Thunderbolt Ya Ada yang nanya pake Thunderbolt Ada Ada Tuh ada Kayaknya udah abis Zyrex tadi Zyrex udah semua ya Del udah HP udah jelas HP yang saya pake Ya Terus Dipasang IGPU bisa Ya bisa Cuman maksudnya Protokolnya gak ada Kita belum Praktek Kita belum coba Isang Karena aplikasinya juga Yang menggunakannya Masih belum keliatan Oke Ini apa nih Ini Oh Baik lagi Kayak tadi Oke Jadi form factor kita udah lihat Bahwa Chromebook itu Tidak hanya Form factor yang Seperti yang kalian dilihat Di depan sini Tapi kenapa Ini yang dipilih Untuk dipake Untuk demo Karena ini Chromebook basic Sebasis Basicnya Chromebook Yang kalau kalian search Bisa coba Cek ya HP Chromebook Misalnya HP Chromebook Coba cari Di Tokopedia Terus Acer Chromebook Kalian bisa lihat Harganya berapa Jadi jangan dari saya yang ngomong Kalian lihat sendiri Buat kalian Kalian menggunakan Aplikasi khusus Kalian harus tahu Aplikasinya itu Menyebutkan bahwa Bisa jalan di Chromebook Atau tidak Bisa jalan di Chrome OS Atau tidak Gitu Jadi sama Kalau kalian pengguna Final Cut Pro Gitu ya Buat Mac Ya Jangan nanya Bisa jalan di Windows gak Gak bisa Gitu Gini Katanya Chromebook Standar paling sama Kenapa Lenovo tadi Overkill Jadi ada standar Basic yang harus Dipenuhi oleh Sebuah Chromebook Kalau dia mau Melampaui boleh Tapi tetap ada Aturan-aturan yang Harus dipenuhi Gitu loh Jadi kalau mau Melampaui boleh Sama kayak laptop Evo misalnya Intel Evo Kalau dia mau Pake semuanya Udah dipenuhi Terus dia mau Nambahin aja Layaran 4K OLED Itu gak ada Dalam standar Evo Kalau mau dipenuhi 4K OLED Bisa Bisa Gak ada masalah Gitu Storage-nya mau 10TB Boleh Boleh Gak ada larangan Storage 10TB Tapi ada limit minimumnya Berapa Berapa 256GB 256GB Limit minimumnya Ada Gitu Jadi Standarnya Mesti punya ThinkPad Tadi ya Overkill Memang Untuk sebuah Chromebook Tapi Terjadinya ThinkPad Itu untuk Chromebook Berarti memang Ada permintaannya Gitu Bisa game Valorant gak Lagi-lagi Ini bukan buat gaming Ini buat serius Pekerjaan serius Atau pekerjaan yang Ringan Justru Jadi Di kantor bisa Di rumah bisa Buat siapa-siapapun Yang nyarinya Cuman buat Nonton doang Atau cuman buat Browsing Yang sehari-hari lah ya Jadi buat anak-anak Ini cocok banget sih Sebetulnya Oke Sekarang kita mau demo-in apa nih Itu apa Update atau apa Lo mau demo-in apa Oh iya Mau lihat yang ada update Oke Kita mau kasih lihat demo Mumpung gambarnya bagus Kita mau kasih lihat demo Jadi kalian pasti Udah tau ya Kalau ada Android Lagi update gimana Tau doang Udah pernah update Android ya Terus pasti udah pernah Ngeupdate Apa namanya Yang Windows-based Pasti juga Pernah ya Nah ini Ada Saya coba Sebentar ya Gue kasih lu sendirian Di sini Ya Oke Nah itu ada Ya agak susah Karena dia mantel-mantel Cuma itu Di situ ada logo panah ke atas Panah ke atas itu berarti Ada update Coba di klik update Kita coba update ya Ini yang pakai browser apa? Ini yang N4020 N4020 yang basic Kita klik Kita klik Update-nya keten di atas Presta to update Kita coba update sekarang Kalau yang di video kan kita percepat Nah ini kita gak percepat Kita biarkan dia update di depan kalian aja Gitu Jadi ini proses updating Apakah Chromebook ini bisa di root Seperti di HP Sebetulnya ada caranya sih Ini masih Updating Apakah Chrome OS ini mirip dengan Samsung Dex Mode Enggak beda Chrome OS ya Chrome OS Samsung Dex Mode itu keluarnya setelah ada Chrome OS Jadi kita lagi proses updating Skip aja yang nanya gaming Gak apa Kita jawabin aja Apakah cocok untuk AutoCAD AutoCAD SPSS Ya lagi-lagi AutoCADnya ada buat Chromebook gak? Kalau ada bisa Kan masalahnya itu Ada atau tidak Buat Chromebooknya Ajarin cara rootnya Kalau udah mau rooting Gitu ya Udah mau yang aneh-aneh Kayak gitu Harusnya kan udah bisa belajar sendiri sih Ini agak Apaan ya Update-nya Mungkin karena itu Terlalu jauh Jarak itu Apanya Oh update-nya banyak Update-nya banyak ya Apa beda Chrome OS dengan Microsoft Surface Ya beda banget ya Chromebook ya Chromebook Microsoft Surface ya Surface Surface pake Windows Chromebook ya pake Chrome OS Beda di situ Oke Overclock ya enggak lah Bukan di overclock Ini agak lama update-nya nih Kayaknya agak abnormal kalau yang ini Soalnya bukan Malah ini mungkin bukan yang retail soalnya Jangan jalan 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 j Buat lo bikin pening kali ya Kita coba yang lain lagi Ada yang mulai Playstore katanya Ini sebenarnya blender bisa Asal kuat, nah itu problemnya asal kuat Pernyataan asal kuatnya itu Masalahnya agak beda Alat ya sebetulnya ya Kayak kita lagi memperkenalkan Sendok, bisa jadi pakai Buat nyekop gak? Bisa dipakai buat macul gak? Bisa aja sih Itu playstore ya Jadi ada yang kalian nanya apakah bisa di install aplikasi tambahan Itu ada google playstore disitu Sekarang udah mulai sekolah biasa lagi Bener, tapi apakah kita mau tertinggal? Kan gitu pertanyaannya Karena tempat lain semuanya udah Sudah pada pakai sarana komputasi per orang Udah gak manual lagi lah Gitu Antutunya pakai berapa? Ya gak dites Antutu lah Seperti dikatakan Kalian tidak akan mendapatkan Representasi performa Dengan nge-set benchmark disitu Oh udah nyala Oh itu udah beres Oh udah udah selesai Update-nya udah selesai Lebih cepat dari Windows Tetap lebih cepat dari Windows sih Walaupun itu agak lama Sebenarnya buat sebuah Chromebook Chromebook itu update-nya yang normalnya Kalau per satu kali update Paling-paling cuma semenitan Gitu UC Browser ini namanya Chromebook Dan apa harus pakai UC Browser Tadi kan ada yang nanya dark mode Dark mode? Ada yang nanya dark mode Dark mode itu bisa Dark mode Masuk ke dark mode Jadi gelap semua Bisa Jagat review Review Galaxy Watch 4 Udah Udah tayang Udah Oke Kita coba apa lagi Playstore udah bisa Multi account Ada yang nanya kemarin Apakah bisa multi account Coba dari depan aja Kalau dikasih lihat Dari depan itu ada Kita bisa login Tambahin aja Gak usah ditambahin Lalu cuma Lock out aja Lalu lock out apa restart Nah itu Lalu lock out apa restart Nah Ya Itu dua account udah tuh Itu udah multi account Jadi kita bisa pilih Mau account yang mana Yang kita pakai Terus di bawah Kiri itu ada guest Bisa deketin mungkin Oh ini ad person Ad person ya Oh ini di Karena udah ada Akunnya Dia gak ada Dia udah ada akunnya Ini harusnya Harusnya si Oh ini Yang ini yang ada Yang ini ada Kita bisa pakai guest account Jadi beberapa Ini aja di depannya Ada guest account Jadi kita bisa masuk Pake guest account juga Nah kita bisa browsing Sebagai guest Tes webcam sebetulnya Gak perlu dilakukan Kenapa? Karena webcam saya Nyambung ke Chromebook Jadi Ini ada Itu juga ada Jadi sebenarnya kita bisa browsing Sebagai guest Jadi misalnya teman kita Mau pinjem gitu Pinjem dong Yaudah Kamu masukin sendiri Sebagai guest Jadi gak nyampur Sama account kita Ada browsing as guest Dan itu cepat Keluar masuk Keluar masuknya Tampilan aplikasi office Tadi udah kita tampilin Sebelumnya Kita gak ngulang lagi Ini gak apa-apa Oke Kita lanjut ke Masih bisa dipakai browsing Guest Itu guest account Connect bisa pakai browsing Tapi kita gak nyampur Dengan account yang utamanya Yang milik si Chromebook tadi Dan karena ini dipisah-pisah Jadi gak akan ada masalah Kecampur-campur Atau datanya keambil Gak bisa ngeliat ke kanan-kiri Gak bisa ngeliat ke Akun yang lainnya Instal environment Linux Bisa install terminal Bisa Udah pernah kan ya Udah pernah Udah pernah kita Kalau lihat video kita Tentang Chromebook Itu udah ada pembahasannya Udah ada pembahasannya Udah dikasih lihat Tuh bisa tuh Kita install GIMP Waktu itu ya Yang sempat install GIMP Dari Dari Sisi Linuxnya Jimmy Mau peserta berapa Juga itu kan cloud-based Jadi gak ada masalah Terus Jadi multi-account bisa Kita bisa pakai Guest account Terus Apa lagi Login tadi kita bisa berapa orang Bisa banyak Ya kan Tadi updating kita sekitar Dua menitan Itu gak lama sebetulnya Ya Karena normalnya sekitar Satu menit 30 detik Gak nyampe Harusnya Ah Satu lagi nih Apa yang terjadi Kalau misalnya Kita punya masalah Sama Chromebook kita Yang mana Yang mana Ayo yang mana Yang mana Yang mana Yang mana Jangan itu Jangan udah setting Yang Zarex Yang Zarex Loginnya Login lu kan Gue lupa login Siapa Gak bisa powerwatch Kalau gak bisa di itu Bisa Mesti login dulu Ada VPNnya Ya bisa aja Ada VPNnya Gak ada masalah Terusin aja dulu Oke Jadi kalau kita ada masalah Sama Chromebook Atau kita mau bersihin Chromebook kita Mau start dari nol lagi Misalnya dari kakak Mau dikasih ke adeknya Atau dari Dari bapak mau kasih ke anaknya Atau ibu mau kasih ke anaknya Atau bapak mau kasih ke ibunya Apalah itu ya Terus kita mau Bersihkan riset total Factory riset Coba Factory riset Ini dari jendela login Pencet Control Alt Shift R Oke Riset Chromebook ini Disini ada menu powerwatch Namanya powerwatch Powerwatch Ya Klik Terus lanjutkan Apakah bisa zoom Bisa Bisa zoom Zoomnya gak berani Kalau misalnya gak bisa Ditaruh di Chromebook Karena Chromebook Di negara-negara yang maju Banyak banget penggunanya Ya itu powerwatch Kalau memori penuh Nge-lag gak Oh udah selesai Itu udah selesai Belum Ya maksudnya udah loading Udah loading masuk Itu lagi kan Iya udah Itu udah Udah Selesai Selesai Itu namanya Factory riset 1080p Emang kita gak streaming Di 1080p Kita streaming 720p Untung kita gak streaming Di 1080p Rp 720p aja Disempat masalah Iya Sekali gitu Emang kalau baru mulai Oke Kita mau demo Family link Gimana Oke Itu family link Lu mau demoin apa Jadi salah satu yang menarik Kalau yang untuk orang tua Buat anaknya Ya Itu ada aplikasi Yang namanya family link Jadi family link ini Menarik ya Dimana kita bisa ngasih Akun google resmi Ke anak Ini ada contohnya Yang anak yang mana Anak Anak jagat Oke Siap Gitu Bisa terhubung ke android Gak Ya bisa banget lah Ini juga android Ada androidnya juga disini Bisa banget terhubung ke android Cara hardisnya gimana Apa harusnya saya ulang Kalau Kalau buat lu Enggak usah tuh Tadi udah hardis Tadi Tadi gak ada bootleg Gitu Konek ke printer Nanti kita akan demo kan Abis ini ya Jadi Kita mau Ini apa nih Family link Ini family link Jadi ini Kita bisa bikin Manajemen Terhadap Akun Google nya Ini kan Ini kan Ini kan Akun orang tuanya ada di handphone sekarang, sementara yang di Chromebook itu adalah ceritanya anaknya, gitu ini mau diapain? ini misalnya kita itu kita sebenarnya jadi udah install ya ya iyalah misalnya ini anaknya berapa tahun? kok gak salah 9 tahun anaknya dibuat umurnya 9 tahun oke, misalnya ini udah YouTube Kids YouTube Kids, karena gak bisa buka YouTube biasa kalau dia belum 12 tahun, dia gak akan bisa buka YouTube yang biasa akan langsung terkunci Family Link ini gratis, gratis kita kasih lihat yang gratis-gratis semua hampir sama kayak Android iya sama kok tapi yang jelas disini lucunya laptopnya bisa dikendalikan dengan kontrol yang lumayan penuh misalnya anaknya diizinkan untuk ngasas video-video di YouTube Kids tapi misalnya kita mau matikan matikan search bar jadi hanya yang dari Google aja yang di di kasih kita bisa ke manage YouTube search-nya ini sebentar, sorry itu terang banget disini ada menu turning off search will reset ya ada, langsung matikan aja kita matikan your setting is safe ini masih ada YouTube apa search bar-nya kan kita reload pulang ada tombol reload di tengah-tengah di atas angka 4 gue suka ya, dia hilang search bar-nya search bar-nya bisa hilang itu salah satu contoh kontrol dengan Family Link jadi Family Link bisa ngontrol jadi Family Link itu bisa ngontrol aplikasi apa yang bisa dipakai itu ada aplikasi apa aja yang bisa dipakai terus bisa ngatur kapan laptop bisa dipakai jadi bikin screen time misalnya dibatasin screen time misalnya matiin ya coba bisa itu kan dimatiin dari akunnya aja coba sini gue matiin coba gue lupa bagian mana saya sebagai pengguna ini anaknya oke anaknya sudah begini screen time-nya oh screen time belum di setup disini jadi dia bisa di setup screen time berapa lama bisa ini bisa digunakannya gitu ada aplikasi yang permis ini juga terus harusnya kita bisa matiin disini cuman ini belum disetting buat berapa lama berapa lamanya ya jadi aduh ini terang banget bentar dulu ya saya gelap ini justru gak boleh terang-terang nah disini bisa keliatan ada berapa lama waktu yang boleh digunakan gitu terus dia bisa sebentar dia bisa gak turut berapa kapan laptop itu bisa dipakai jadi kita bisa nyetel si chromebooknya ini mau misalnya hidup jam 8 pagi terus nanti jam jam 8 malam udah mati itu bisa itu bisa disetting gitu gue kasih lihat deh yang versi yang advance-nya versi advance-nya dari itu yang udah yang udah jadi disini ada laporan aplikasi yang diinstal oleh anak diinstal oleh anak kita bisa keliatan disitu jadi install zoom ya zoom for chrome jadi kira-kira bisa lihat begini nah kita bisa lihat penggunaannya sehari-hari seperti apa gitu ini hari terakhirnya penggunanya berapa lama gitu kita bisa lihat gitu terus sorry nah ini bisa lihat ini udah terkunci di lock saya bisa buka dari sini atau saya bisa hidupkan lagi dari sini gitu terus ya nanya ujiannya kapan kita perpanjang kalau nanya ujiannya kapan kita bisa tambah lagi setengah jam gitu jadi dengan si family link kita bisa ngatur si chromebook atau akun android yang manapun itu untuk bisa bisa kita set si anak itu mau gimana apakah cuman dikasih 5 jam sehari 8 jam sehari 9 jam sehari mau dibuka juga itu bisa gitu jadi kita bisa pertama ngatur apa aplikasi bisa dipakai kita bisa ngatur kapan laptopnya bisa dipakai kita juga bisa cek berapa lama penggunaan tadi kan ada grafik-grafiknya ya udah berapa lama penggunaan bahkan kita bisa cek dalam penggunaan itu apa aja yang dipakai kita bisa lihat oh ini sama kalau untuk menjaga tiba-tiba kartu kredit kepakai oh iya ini kita bisa lihat nah ini aplikasi-aplikasi yang dipakai dan berapa lama dipakai itu ada daftarnya semua untuk satu hari kita bisa lihat jadi ini luar biasa banget kalau misalnya untuk orang tua ngasih ke anak ini luar biasa banget kita bisa kita bisa bikin management gitu jadi biar enggak enggak lost banget gitu gitu itu google family link jelas dia bekerja banget bekerja sama sebenarnya buat account google sih ya jadi sebenarnya buat smartphone bisa tapi chromebook jadi bisa di control full jadi kalau kita bikin akun untuk anak di bawah 12 tahun otomatis kayak chromebook yang satu ini tidak bisa buka youtube biasa gak bisa youtubenya pasti youtube for kids pasti youtube youtube yang kidsnya yang bisa dibuka nanti kalau anaknya itu umurnya udah ulangan tahun ke 12 itu youtubenya kebuka nanti youtube biasanya kebuka gitu jadi itu sesuatu yang sudah terintegrasi dan gratis udah bawaan semuanya gak usah dibeli-beli lagi gitu terus sebentar ini berhubung sudah sudah lumayan rame kita bagi-bagi gunawan siap gunawan oh iya ntar kita ujian aja ini sekalian ya oh iya semuanya dalam ujian aja berarti banyak banget ini hadiahnya kalau sekarang ujian banyak sekali hadiahnya oke berarti hadiahnya ada 1 2 5 10 15 20 26 hadiah 26 hadiah bisa kontrol dari ios bisa bisa di ios bisa bisa install aplikasinya family link harusnya bisa kita sekarang mau tes permintaan banyak banget tes printer tadi kita nyomot satu printer kita tancap kebetulan ini printernya HP dan ini udah gak lama printernya bukan printer baru printernya naikin kalau gak keliatan nanti gak percaya harus yang bisa dipercaya katanya kan oke oke ada printer disitu masalah di-nya printer ini kita colok dan ini ada notifikasi ini sudah sudah gak connect nah jadi di colok ada notifikasi kita gak bisa install driver ya jadi yaudah terima aja kerombokannya begitu tancip aja dan ini gak tau kita gak ngecek apakah ini printer kerombok ready atau apalah enggak gitu printer SP yang umum ini printer hadiah apa gitu kita lupa kita lupa kita lupa kita lupa kita lupa kita lupa wah banyak itu banyak skripsi siapa nih ini ada logo printer di sebelah kiri sebelah kiri ini ada logo printer printer kita gak install driver ya udah ada disitu kita print aja langsung oke sip udah beres aman gak perlu install driver ya gak usah install driver ada kemungkinan harus dicek juga sih printernya kerombok ready kerombok friendly atau enggak kalau soalnya banyak printer baru sih rata-rata gak ada masalah sama kerombok karena kalau printernya bermasalah sama kerombok dia akan bermasalah sama Amerika jadi bener juga iya karena pelajarnya pada pakai itu semua jadi poinnya kerombok itu sebetulnya gini sorry gak kelihatan gitu ya nah gini jadi poinnya kerombok sebetulnya adalah tancep pake tancep pake sama kayak saya pake webcam ini saya pake webcam logitech ini kebetulan jadi tancep gak install driver pake udah selesai gitu tancep gak pake install macem-macem udah ada ke detect bisa dipake gitu logonya gak kecetak bukan part logonya tadi yang dicetak iya teksnya doang teksnya bukan yang logonya yang dicetak yang halaman satu tadi bukan cover jadi ini lebih simple aja semuanya disederhanakan semuanya dibuat lebih sederhana karena saya tau disini banyak power user yang butuhnya sesuatu yang rumit sesuatu yang betul-betul heavy banget tapi chromebook ini beda ini light sederhana kalau ini dipake buat orang-orang yang cenderung awam gitu tapi butuh komputasi ya ini salah satu part yang salah satu opsi yang menarik sekali sebenernya udah dari 5 tahun yang lalu kita lihat ini menarik banget sih sebetulnya karena banyak yang banyak yang akan bisa pake ini gitu ada bluetoothnya? ada bluetoothnya bluetooth ada lah gak boleh gak ada kan buat nyambung ke handphone wifi dan bluetooth itu jadi syarat di chromebook wifi bluetooth itu syarat di chromebook gitu drivernya bawaan karena linux gak tau pokoknya itu driver ini bawaan dari chrome aja cenderung ke detect aja gak perlu terlalu banyak dipusingin kayak gitu-gitunya yang beda satu ini tuh betul-betul ya colok pake gitu kalau ada nanya editing video sebetulnya udah perada demonya editing video pake capcut kita bisa pake capcut kita bisa dan kalau di browsing juga ada banyak pilihan untuk editing video bisa pake power director bisa pake kinemaster itu compatible ke chromebook lah hidup kinemasternya udah dipasang sama dia kinemasternya so bisa lingkungan kerja pake excel gak akan cocok kalau misalnya pake excelnya gila-gilaan karena kalau udah jadi kalau di video itu sebelum disebut kita bilang bahwa kalau kalian membutuhkan aplikasi yang spesifik harus aplikasi itu banget ya gak bisa contohnya tadi saya balikin lagi kalian pengguna final cut pro di macbook terus nanya windows bisa gak pake final cut pro ya gak bakal bisa gitu tapi apakah bisa ngediat video di windows bisa harus ganti aplikasinya tuh ada yang minta Genshin nih jalan gak yang di itu kan di Acer coba aja liat dulu install VPN teoretis bisa ya gak ada masalah kalau Chrome OS soalnya Chrome aja bisa install VPN jadi gak ada masalah buat install VPN loading aja dulu loading aja dulu kali jalan di coba aja biar 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 gak ke install oh keriset yaudah sorry kita gak bisa ngedemon soalnya download Genshin Ini lama banget. Sorry, 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 sorry. Ke reset ya? Ya. Mohon maaf, berhubung power washnya terlalu gampang ya. Kadang-kadang nyoba-nyoba, cat, ke reset. Kalau pakai controller bisa. Sebenarnya bisa, nggak ada masalah. Apalagi yang pakai Bluetooth pasti bisa jalan. Soalnya kan ininya sama semua. Protokolnya sama semua. Nggak ada masalah. Coba tes opening aja. Ya, iya, nginstallnya. Nanti yang keganggu live streaming kita ini. Kan tadi internetnya udah pas-pasan ya. Ini baru membaik nih internet kita nih. Oke, jadi masuk ke Linux tadi udah bisa. Sorry, Linux dari Zarex udah dibuka Linuxnya ya? Zarex udah dibuka Linuxnya? Yang pakai buat demo kan udah dibuka Linuxnya. Itu, jadi Linux bisa. File management ada. Bahkan ada, ada ininya, namanya file. Sebentar, saya kasih lihat, saya nggak tahu. Ini bisa kanan apa enggak. Semoga bisa kelihatan. Nah, ini file namanya ya. Tinggal dipilih aja mau file-file-nya apa. Kalau didownload atau di file gitu. Bisa, nggak ada masalah. Presentasi pakai proyektor, ya bisa lah. Presentasi pakai proyektor. Orang nyambung ke monitor aja bisa. Tadi kan gunawan menunjukin pakai monitor bisa. Pakai proyektor bisa. Itu. Itu? Itu, Linux. Linux friends. Kita pake Linux di situ. Memang ada opsinya untuk pakai Linux di Chromebook Jadi Chromebook bisa pakai Playstore Bisa pakai Linux Menariknya di situ Sim card di Chromebook Sim card di laptop Windows bisa nggak? Jawabannya apa? Jawabannya adalah Kalau laptop Windowsnya menyediakan Kemampuan modem GSM Bisa, di Chromebook juga bisa Kalau ada kayak begitunya Site load bisa? Sejujurnya bisa Tapi tidak dirancang buat itu Karena ini dirancang untuk penggunaan yang basic Bukan untuk site load Routing segala macam Bukan Agak missing pointnya Kalau misalnya ini dipakai buat Apa? Pekerjaan-pekerjaan yang model-modelnya seperti itu Agak missing pointnya Ini dipakai buat sesuatu yang Udah dipakai aja Dipakai nyaman, udah beres Di Amerika sih pakai Chromebook dari sekolah berapa? Kurang tahu Tapi yang jelas sekolah SD sih pada pakai Ada apps bawaan buat edit foto desain grafis Ya dari Playstore Harus jadi itunya Di akses dari Playstore Harus ada TKDN katanya Chromebook dengan SIM card Nggak ada Chromebook dengan SIM card Teori tidak ada TKDN TKDN itu bentuknya harus tablet Atau smartphone untuk sekarang Spectre folio itu bisa tuh Jadi nggak harus Chromebook Windows pun gitu Kalau bentuknya laptop Itu sebetulnya bisa tanpa TKDN Untuk sampai sekarang ya Masih belum tahu siapa Bisa dual boot untuk Windows Lagi-lagi bukan untuk power user Power user mohon maaf Ini bukan buat kalian Ini cocoknya bukan justru Bukan yang untuk yang normal user banget Bukan power user Gitu Cara matiin password ketika mau login Tidak bisa Karena yang namanya normal user Harusnya pakai password Supaya security-nya tuh terjamin Di situ Kan ada security-nya tadi kan Security-nya lengkap Gimana cara mau jamin security-nya Kalau password-nya aja nggak dipakai Harus ada password-nya di situ Premiere CC bisa nggak Final Cut Pro bisa nggak di Windows Balik lagi Udah berapa kali ngomong Final Cut Pro Di Windows nih Chromebook yang layer 2K Berarti nggak nonton tadi 4K OLED Tadi kan kita tampilin kan 4K OLED Ada 4K OLED Gitu Jadi Jangan pakai pola pikir power user Atau yang user yang luar biasa Udah 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 jago banget Kalian nggak akan butuh ini kemungkinan besar Ini justru untuk normal user Anak-anak sekolah Terus Ibu rumah tangga Atau orang-orang yang maunya simple Apakah bisa untuk power user Saya bisa pakai Kalau kalian memang benar-benar power user Kalian bisa menggunakan sebuah device Sesuai dengan peruntukannya Bukan dipaksakan sebuah device Jadi device yang lain Jadi Gitu Kanva enak di kerombok Enak Kanva enak banget di kerombok Ya emang pasangannya Biasanya kayak begitu Mau nambahin pin Dan masukin pin yang saya buat Kalau tidak bisa Gimana sih Ya Gitu ya Kalau misalnya kacau ya tinggal di Itu Power wash Gitu Untuk speedrun tugas keyboardnya gimana Enak kok keyboardnya Tergantung kalian beli laptop yang mana Kerombok yang mana Kerombok itu macam-macam loh Jadi Dan yang menarik dari kerombok Terutama yang spesifik buat Banyak yang Indonesia Karena yang buat edukasi Buat sekolah Itu banyak Dan banyak yang bocor Dijual juga di Tokopedia Itu banyak yang sudah spill proof Kayak yang HP yang saya pakai ini Ini spill proof Ini keyboardnya spill proof loh Kita harus cek harganya berapa Ini keyboard spill proof ini Kalau gak salah bahkan yang murah Ada military standard juga Banyak yang pakai military standard juga Gak cuma spill proof Sampai military standard itu ada Itu juga Bentuk-bentukan kayak begitu kan Itu udah pakai bumper-bamper Segala macam Ya emang buat dipakai Buat hajar-hajaran gitu ya Tuh itu ada bumper karetnya gitu kan Tuh Emang-emang dirancang buat itu Buat edukasi Crumbook support stylus Tinggal dimundurin Tadi kita udah kasih-lihat stylusnya Ada yang support Ada yang gak Lagi-lagi Sama dengan laptop Windows Ada yang support Ada yang gak Tergantung dikasih gak ini ya Tuh coba stylus tadi Udah dicoba tadi kan Oke Kalau gitu Ini sudah masuk ke 2 jam Berarti saatnya Gunawan Silahkan Oh iya Buat kalian-kalian Saya kasih waktu dulu deh Sekitar 2-3 menit Untuk daftar dulu Daftarkan diri kalian dulu ya Di atas itu Ada Ada link Untuk pendaftaran Daftar dulu Nanti kalian Kalau gak daftar Kalian gak bisa dapat hadiahnya Jadi harus daftar dulu disitu Nanti ikut ujiannya Itu harus udah terdaftar dulu disitu Ya Untuk antivirusnya gimana Virusnya gak ada yang ngincer Crumbook masalahnya Dan dia udah sandboxing Kan tadi dibahas ya Ada security Dia udah sandboxing sendiri Bermasalah Ya udah power wash Beres Gitu Bisa disel family link Lah tadi didemoin family link Terus audio gimana ya Kita gak tes audio lah Itu kan merancu ya Kalian mendengarkan mic kita Dan speaker kalian Ya tergantung siapa yang mungkin juga Yes Oke Siap-siap ujian Kalian mendaftar dulu Mendaftar dulu Itu di atas ada link pendaftaran Daftar dulu disitu Kalau kalian sudah terdaftar Nanti kalian baru boleh ikut ujiannya Daftar dulu Kalau kalian sudah terdaftar Kalian baru bisa ikut ujiannya Kalau terdaftar dua kali gak masalah Tapi jangan diusahakan daftar dua kali Nanti salah Salah ini Salah ngitung Jadi hadiahnya kita ada Laptop Ada HP Chromebook 11 Lalu ada laptop Acer Chromebook C722 Lalu ada 3 unit tas Lenovo Ada 5 poloshirt dari Lenovo Ada 5 paket sanitizer Bukan hand sanitizer ya Itu ada hand sanitizer dan UV sanitizer Jadi ada ultravioletnya gitu Lalu ada hoodie Asus 3 unit Ya Sanitizer tadi dari Asus juga Ada powerbank Samsung 5 unit Beserta ada paketannya nanti Ini powerbank Samsungnya Ada paketannya juga Sama ada mouse dari HP Sebanyak 3 unit Ya Sebanyak 3 unit Itu Nanti semua akan bisa diperoleh Kalau kalian Menjadi top 20 something Lumayan juga hadiahnya nih Dan dua hadiah paling tinggi adalah Chromebook Jadi selamat buat yang dapetin nanti Chromebooknya ya Ada 2 Chromebook Dari HP Dan ada dari Acer Berarti 2 yang terbaik ya Oke Gunawan udah siap? Ya Oke Oke udah siap Jadi kita tidak akan kasih pertanyaannya secara lisan terus kalian jawab Tapi akan ada form dokumen Ada form Google Docs Yang akan kita pasang di Live chat Jadi kalian harus lihat di live chat Ya Lihat di live chat Di live chat itu Karena sudah daftar tadi harusnya ya Sekarang kalian lihat di live chat Jadi ada beberapa perang Ada 20-an menang kayaknya Kalau saya hitung-hitung tadi Tapi ya Hadiah utamanya ada 2 Ada 2 laptop Tadi hadiah utamanya Hati-hati baca soalnya Oh iya baca soalnya hati-hati ya Ini pilihan ganda Yang bikin adalah Gatot dan Gunawan Tadi sebetulnya saya udah ngulang-ngulang loh Udah ngulang-ngulang loh tadi Berapa poin tadi Ulang 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 Oke siap Gunawan silahkan Nanti linknya muncul Kalian tinggal klik dan isi Kita akan buka ini selama berapa menit Gun 6 menit Ini akan dibuka selama 6 menit ya 6 menit saja Ini dibukanya Selama 6 menit saja 6 menit nanti Gunawan yang akan tutupin Sambil menanti Gunawan memberikan Alpha good luck guys Oke Udah ya Udah di pin Oke Silahkan Udah di pin ya Di live chat Alpha ikutan Alpha ikutan Alpha ikutan juga belum menang Udah ya Udah di pin ya Udah belum lihat soalnya Mari kita lihat dulu Ya udah di pin ya Soal ujian namanya ya Soal ujian Crowbook bisa buat ya Chart saham atau forex gak Kalau di androidnya ada Bisa ya berarti ya Aplikasinya apa sih Kalau yang forex atau saham Kalau ada di android harusnya bisa Ya Kalau dia bisa di browser bisa Kalau dia bisa di android ya bisa Kalau dia aplikasinya khusus Harus di install di windows ya gak bisa Atau khusus harus di install di mac Pelan-pelan baca soalnya Buat yang udah pernah ikutan UAS Pasti tahu bahwa Soalnya menjebak Namanya Alpha Jonathan Oh bukan Ayo Jadi 6 menit saja Sudah Hampir 2 menit berlalu Ada aplikasi bibit gak? Tahu Mesti lihat dulu Mungkin bisa lihat di playstore-nya Ada aplikasi bibit Stok bit dan bibit Bibit B-I-B-I-T Oh B-I-B-I-T Bye-bye gitu B-I-B-I-T Stock bit dan bibit Banyak aplikasi ini Aplikasinya banyak Jadi dicek aja sih Ya mungkin ada yang Compatible ada yang enggak sih Ya ada karena ada yang compatible atau enggak Sudah Sudah Wih ada yang udah selesai Sabar ya Ini hadiahnya banyak kok Tenang aja Sudah ada 50 yang submit Oh bener semua Oh ada yang masih ada benernya Oke Pada Enggak ada yang benernya nol Oke Serius berarti nih Jadi yang ikutan ujian Masih sempat Kalau mau ikutan Ada sekitar 20an hadiah Dan dua hadiah pertamanya Adalah Dua laptop Satu dari HP Satu dari Acer Ini seperti biasa Nanti semua akan kita Umumkan hari Senin malam ya Senin malam atau selesai malam Tapi nanti Nanti pantau terus Di social media Jagat Review Lihat juga di Tab communitynya Jagat Review Di Youtube Kita akan umumkan nanti Antara Senin malam Atau selesai malam Tergantung validasi kita Sudah selesai atau belum Tapi Senin malam Atau selesai malam Ya Senin malam atau selesai malam Kita akan umumkan Siapa-siapa saja yang menang Dilihat di Di tab communitynya Di Youtube-nya Jagat Review Bisa lihat di Instagram-nya Jagat Review juga Dan dan selesai Dan 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 Wah The summit Dan selesai Siap Saya mau The hoodie JR11 Kapan dijual Belum dijual Nggak dijual Good luck Soalnya susah Kalau yang mengikuti Dari awal sih Harusnya nggak susah Soalnya dibahas Dan udah dengan Sengaja gue bahas Jambi dan Barusan dikontak Sama Samsung Salah katanya Powerback-nya bukan 5 10 Jadi ada 30 Hadiah kita malam ini Jadi Isi terus Ada 30 Hadiahnya malam ini 30 ternyata Saya salah lihat Klik-klik hitungnya 5 sih salah Ada 30 Hadiahnya Totalnya jadi 30-an bahkan Ada 10 Powerbank Dari Samsung Samsung Powerbank Samsung Kerombuk Ini Samsung Kerombuk Ini kerombuk Versi Basic Tapi Ininya Kayak metal gitu ya Premium Buat Kelasnya Gitu Boleh Berhubung tadi Ada tambahan Hadiah Salah catat Sebetulnya Gue salah catat 10 Ternyata Ada 30-an Hadiahnya disini Powerbank-nya Ada 10 Pakai joki Boleh om Loh kok Pakai joki Jangan pakai joki Udah selesai Skor Dilihatin Nggak Skor Nanti Dilihatin Sama Gunawan Ya Gun Dicoba Ya Dicoba Rilis Skor Bentar Remote Remote Akses Bisa Remote Akses Udah Ujian Iya Masih bisa ikutan Masih bisa ikutan Masih dibuka Kok untuk ujiannya Yang benar itu Ya betul Yang benar semua Dan tercepat Hati yang menang Tapi Hadiahnya ada 30-an Chromebook tidak super semua printer Yang ada beberapa printer yang tua Mungkin tidak super protokol printer yang baru Kalau printer yang baru-baru USB-USB-nya beres sih Rata-rata bisa Nggak ada masalah Set Ditumpukin Untuk Rombok Guys Untuk tumpukin Rombok Dapat 6 menit Nggak apa Dikasihkan Ada tambahan Ada tambahan Hadiah Jawab double Yang dihitung Yang pertama Kan kelihatan Yang mana yang pertama Gimana Gun Oh Diperpanjang Kata Gunawan Sampai 10 menit Boleh Nggak apa-apa Silahkan disi terus Disi terus Ya silahkan disi 10 menit Karena hariannya ada 30-an Jadi ya Itu ditumpuk Nggak takut LCD dia kena Nggak apa-apa Sih ditumpuk Kayak begitu doang Kayak tukar service laptop Ditumpuk-tumpuk Tapi ingat ya Kalau kalian Kalian nyari Rombok Misalnya di Tokopedia Atau di mana Perhatikan garansi Garansi mana Jadi Perhatikan juga Tanya juga Apakah ini garansi resmi Atau enggak Karena banyak Yang bukan garansi resmi Dan emang banyak Yang bukan Garansi resmi Jadi Gak hati-hati ya Takutnya Kalau misalnya Kalian Misalnya Kalian nyari Terus Dapatnya murah Tapi Garansi gak resmi Kalau ada masalah Ya susah juga ya Saya gak punya laptop Sekarang Laptop 5 jutaan Untuk pemrograman Ringan Ya enggak tahu Pemrograman Ringan itu seringan apa Hello world Rombok bisa Bisa banget Oke Dataan baterai Bisa lama banget sih 10 menit pas Belum Kita nunggu Nanti gunawan Akan tutup Kalau udah tutup Dikabarin nanti Secara fungsi Chromebook dengan Tablet Android Kira-kira bedanya apa Tablet Android itu Gak ada keyboardnya kan Kalian masih harus Beli keyboard lagi Keyboard yang proper Score tuh beda banget rasanya Oke Kalau gitu Udah ditutup ya Gun Silahkan ditutup Ya oke Terima kasih semuanya Udah ditutup sama gunawan Harusnya ditutup sama gunawan Udah ditutup gun Oke Skornya akan dirilis Jadi kalian bisa lihat Skor kalian Dapet berapa Cek email kalian Ya Bisa dilihat Di Chrome OS Gratis kalkulatornya Ya gratis dong Tinggal masuk Playstore aja Install kalkulator yang mana Yang kalian mau Silahkan Eh Chrome itu ada kalkulator ya Kalau gak salah Apa gak ada ya Sheets Docs Oh gak ada yang kalkulator Gak ada Mesti install Tapi ada kok Ya tinggal masuk ke Itu aja Playstore aja Ya silahkan dilihat Di email kalian 5 per 12 Oke Silahkan lihat Nah itu Udah bisa lihat Skor-skornya ya Ya nanti berarti kalian tunggu Senin malam deh Senin malam kita akan Umumkan siapa aja Pemenangnya Ya Kita umumkan siapa aja Pemenangnya Jadi kalian cek Ke Senin malam tuh Di YouTube community Tabnya di Jagat Review Di YouTube juga review Kalian bisa juga cek di JKPK Bisa Yang Facebook group Bisa Kalian bisa cek juga di Instagram Nanti kita umumin di semuanya Siapa aja yang menang kemarin Ya Oke Ya Yang 12 per 12 Ya tergantung Siapa yang paling jemput 12 per 12 Oke jadi Pada dasarnya Kita hari ini sudah bahas Tentang Chromebook Kita udah demoin Mohon maaf tadi sempet ada sedikit Masalah sama internet Dan saya cuma ingetin lagi Bahwa Bahkan tadi live streamingnya Saya pakai Chromebook Jadi nyetel live streamingnya Semuanya pakai Chromebook Bahkan gunawan yang di back end Tadi juga itu Masalah semuanya Betul dengan Chromebook Jadi Tiga pola pikir kita aja Kalau misalnya kita memang Bisa Beradaptasi Ya bisa-bisa aja Gak ada masalah Intinya Chromebook ini Sebetulnya awalnya dirancang Untuk sebuah device yang Murah Tapi ringan Itu poinnya Seiring perkembangan Kedepannya memang Banyak yang jadi Kelas atas Chromebooknya Bisa jadi Gak ada masalah Karena ada kebutuhan-kebutuhan Tertentu di perusahaan-perusahaan tertentu Yang memang butuh yang seperti itu Dan ada juga sih Yang nyari Ada juga yang nyari Chromebook di atas 10 juta Itu ada Karena emang sukanya Pakai Chrome OS aja Ada yang suka seperti itu Gitu 11 per 12 masih bisa sih Menang Tapi gak tau diurutan keberapa kan Misalnya ada 30-an loh ini Ya Jadi 11 per 12 juga bisa Oke Jadi semoga hari ini Sedikit mencerahkan Lebih mencerahkan Tentang Chromebook Dan kemungkinan kedepannya Kita masih akan bahas-bahas lagi Soal Chromebook Kalau ada mungkin Review Chromebook Kita mulai masukin juga Nanti kita lihat ya Yang jelasin Ada banyak banget disini Ya Jadi Kita Sudah Sekitar berapa Hampir 2,5 jam disini Mohon maaf tadi Karena ada sedikit Kacauan dengan internet Sekitar 15 menitan 20 menit Ya Jadi itu tadi Kerombok-kerombok semua Yang kita udah Tampilin ke kalian Ada banyak brand Kalau kalian mau cari Silahkan cek Talkpad aja Itu harusnya ada disitu ya Nanti kita kasih link Beberapa Beberapa link di bawah Di yang Sudah kita Ini Yang sudah kita Tes disini Kita kasih linknya Nanti ada berapa Ada linknya Untuk pembelian Karena ada berapa Yang dijual secara retail Jadi bisa dibeli juga Ya Kalau soal harga Silahkan lihat Nanti di Tokopedia aja Jangan lihat di katalog Nanti di Tokopedia aja Yang kalian bisa beli Yang disitu Tokopedia Shopee Beli-beli kayak gitu Itu yang kalian bisa beli Dan jangan lupa ya Kalau cari Cari yang menyatakan Bahwa itu garansinya resmi Soalnya Kalau cari yang garansinya Garansinya resmi Masalah Kalau misalnya ada masalah Kan gak enak gitu Ya Oke Kalau gitu Terima kasih semuanya Yang udah join Semoga tercerahkan Ya Semoga Berguna lah Apa yang kita share Hari ini Thank you semuanya See you Terima kasih Terima kasih.